9 Star Hegemon Body Arts Season 89 Bab 881 Panggil Saudara Melihat orang-orang itu, wajah Yue Xiaokian memucat, tetapi Long Chen menjadi sangat gembira. Yue Xiaokian tidak tahu tentang hubungannya dengan suku Xiao. Sini, Long Chen melemparkan piring batu giok kepada orang yang tampaknya adalah pemimpin kelompok aborigin ini. Meskipun aura orang itu ditarik, tekanan yang datang darinya sangat kuat. Dia pasti ahli di antara para ahli. Orang itu terkejut dan menangkap lempengan batu giok itu. Begitu dia melihatnya, ekspresinya sedikit berubah, dan dia melambaikan tangannya ke orang-orang di belakangnya. Membunuh mereka, mengikuti teriakannya, para ahli itu menyerang Long Chen dan Yue Xiaokian. Laut ilusi muncul di belakang mereka. Mereka semua adalah si ekspansion celestials. Sial, apakah lelaki tua itu menipuku? Long Chen terkejut melihat orang-orang ini menyerang mereka. Dia mendorong Yue Xiaokian di belakangnya dan mengangkat pedangnya ke arah mereka. Tapi para aborigin itu melesat melewati Long Chen. Mereka melancarkan serangan sengit terhadap Sue Yu dan yang lainnya. Ketika orang-orang aborigin pertama kali muncul, Sue Yu dan yang lainnya berhenti sejenak, berpikir bahwa orang aborigin akan membunuh Long Chen. Namun kaum aborigin justru mengabaikannya. Kembali. Sue Yu tidak bisa mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi dia segera menyadari situasinya telah berubah menjadi masam. Mereka hanya memiliki seratus orang di sini. Di hadapan puluhan celestial ekspansi laut, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Yang terpenting, dia dan Yu Chang Hao terluka parah sehingga mereka benar-benar mungkin dibunuh. Namun, mereka masih meremehkan kekejaman orang aborigin. Meskipun mereka telah melarikan diri dengan cepat, penduduk asli tidak membiarkan mereka pergi. Mereka mengejar mereka, dan hanya dalam bentrokan pertama, lebih dari sepuluh ahli mereka dibunuh oleh mereka. Ini adalah wilayah suku aborigin. Tidak ada penindasan daosurgawi di sini. Kekuatan mereka berada pada kondisi puncaknya, dan menghadapi penjajah, mereka secara alami akan membunuh mereka dengan kekuatan penuh mereka. Melihat Sue Yu dan yang lainnya melarikan diri dengan menyedihkan, Long Chen dan Yue Xiao Qian tidak lagi mampu bertahan. Long Chen dengan cepat mengambil tempat duduk untuk Yue Xiao Qian. Kemudian dia duduk tegak di tanah, terengah-engah. Ini terlalu berbahaya. Dia hampir jatuh ke tangan mereka. Kamu seharusnya Long Chen, kan? Pemimpin kelompok aborigin ini berjalan mendekat. Dia tampak berusia empat puluhan. Dia memiliki hidung persegi dan tampak bermartabat, tipe orang yang tidak banyak bicara. Ya, saya Long Chen. Seorang senior memberitahu saya bahwa selama saya mengeluarkan tablet ini, Anda akan membantu saya, kata Long Chen. Benar, ini adalah tanda kepercayaan Tuan Hefeneye. Selanjutnya, Tuan Hefeneye menyuruh kami untuk menjaga siapapun yang menunjukkan pelat batu Giyok ini. Bahkan jika seluruh suku kami akan dihancurkan, kami harus melakukan apapun untuk membantu Anda, kata pria itu. Dia benar-benar menawarkan Long Chen piring Giyok dengan kedua tangannya dengan sangat hormat. Long Chen buru-buru mencoba bangun untuk menerimanya, tetapi dia terlalu lelah. Fakta bahwa dia tidak terbaring di tanah tidaklah buruk. Dia tidak punya energi untuk berdiri, jadi dia hanya bisa dengan canggung menerima tablet dengan kedua tangannya. Senior, mengapa Tuan Hefeneye sangat menjagaku? Lebih jauh lagi, status apa yang dia miliki sehingga Anda mempertaruhkan suku Anda hanya dengan kata-katanya? Tanya Long Chen. Dia sangat ingin tahu tentang status lelaki tua itu. Pria itu tersenyum sedikit. Lord Hefeneye adalah pemandu dari semua penduduk asli. Di mata kami, dia seperti dewa. Secara alami kita harus mendengarkan kata-katanya. Petik 2. Saat mereka berbicara, penduduk asli yang menyerang Sue Yu dan yang lainnya kembali. Mereka memegang beberapa senjata yang berlumuran darah. Om, apakah berhasil membunuh dua potong daging panggang itu? Maksudku dua orang yang terlihat seperti arang itu. Tanya Long Chen. Salah satu dari mereka melirik pria parubaya, dan melihat dia mengangguk, dia berkata, tidak. Mereka melarikan diri terlalu cepat, dan mereka memiliki beberapa ahli di antara mereka. Bahkan di sini, kami tidak punya jaminan untuk menangkap mereka. Mereka dengan cepat kabur ke wilayah terkutuk, jadi kami tidak berani mengejarnya. Petik 2. Menyesal. Izinkan saya memberitahu Anda, kedua orang itu adalah domba paling gemuk. Di bawah lapisan hangus itu, seluruh tubuh mereka adalah daging yang enak. Long Chen menamparkan kakinya dengan kasihan. Yue Xiao Qian merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana Long Chen tahu orang-orang Aborigin? Maka itu sangat disesalkan. Orang-orang Aborigin itu semua merasakan penyesalan. Mereka sangat membutuhkan sumber daya penjajah, terutama pil obat dan senjata mereka. Tapi itu juga bagus. Karena Anda telah menyelamatkan saya, saya secara alami tidak akan membiarkan Anda bekerja untuk apa-apa. Menghibur Long Chen. Long Chen, kami membantumu karena Tuan Hefeneye. Kami tidak menginginkan uang Anda. Apakah Anda meremehkan kami? Kata pria parubaya dengan dingin. Hahaha, bagus, bagus. Maka saya tidak akan berdiri atas kesopanan. Bisakah kita tinggal di sini sebentar untuk pulih? Memeriksa Long Chen. Bagaimanapun, yuan spiritual mereka telah habis. Keadaan seperti ini adalah yang terburuk. Bahkan jika mereka memiliki kurang dari setengah yuan spiritual mereka, mereka dapat memulihkannya sepenuhnya hanya dalam beberapa hari. Tapi sekarang setelah mereka benar-benar kelelahan, itu seperti tubuh mereka telah memasuki kondisi kuasi mati. Mereka membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Itu adalah masalah yang sangat merepotkan, itulah sebabnya para pembudidaya tidak akan menggunakan sedikit kekuatan terakhir mereka kecuali mereka harus melakukannya. Anda dipersilakan untuk datang dan beristirahat di suku. Pria parubaya itu mengangguk. Dia sebenarnya sangat penasaran mengapa Tuan Hefeneye akan peduli pada Long Chen ini, seorang penyerbu. Long Chen dan Yue Xiao Qian menelan pil pemulihan Qi. Satu jam kemudian, mereka akhirnya merasa bisa berjalan, dan mereka pergi bersama penduduk asli ke tanah leluhur mereka. Tapi kali ini, Long Chen tidak dipaksa memakai penutup mata. Setelah beberapa formasi transportasi jarak pendek, mereka tiba di gurun. Mereka terus berjalan melewati gurun. Karena Long Chen dan Yue Xiao Qian telah menghabiskan semua yuan spiritual mereka, mereka tidak bisa terbang. Selanjutnya, Yue Xiao Qian adalah seorang wanita. Tidak baik baginya untuk digendong oleh orang lain. Jadi setiap orang hanya bisa berjalan. Bolehkah saya menanyakan nama senior? Long Chen akhirnya memecah keheningan. Aku tidak berani dipanggil senior olehmu. Saya Si Chang, anggota suku batu. Kami semua bermargasi, kata pria paruh baya itu. Tidak heran kamu tidak suka bicara, kata Long Chen sambil tertawa. Long Chen, Yue Xiao Qian dengan ringan memukul Long Chen, artinya tidak membuat lelucon dengan mengorbankan mereka ketika mereka bukan teman. Tidak apa-apa, orang-orang suku batu kami memang sedikit pendiam, kata Si Chang terus terang. Long Chen tersenyum. Aku belum pernah berhubungan dengan suku batu sebelumnya, tapi aku tinggal dengan suku Xiao untuk sementara waktu. Saya merasa seperti kita bukan orang luar lagi. Selain itu, Anda telah menyelamatkan hidup saya, jadi tidak perlu bersikap sopan. Petik 2. Ahli suku batu menganggup ke dalam. Orang-orang mereka tidak terlalu suka berbicara, dan kata-kata yang mereka ucapkan selalu langsung dan tepat sasaran. Karakter mereka seperti itu, dan meskipun mereka tidak berani melawan perintah Tuan Hefeneye, mereka masih tidak merasa sangat baik terhadap Long Chen. Bagaimanapun, dia adalah seorang penyerbu. Tapi Long Chen telah berbicara dengan tulus dan alami sejak awal seolah-olah mereka bukan orang asing. Itu membuat mereka merasa lebih nyaman terhadapnya. Kakak Long Chen, kata seorang pria. Tidak, aku tidak lebih tua darimu. Anda bisa memanggil saya saudara. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Dia tidak terlalu tua sehingga seseorang yang tampaknya berusia 30-an bisa memanggilnya kakak laki-laki. Apakah dia sengaja membuatnya tampak tua? Oke, saudara Long Chen. Mengapa orang-orang itu mengejarmu? Tanya orang ini. Tapi begitu dia melakukannya, dia melihat si Chang memelototinya, dan dia menyadari dia telah salah bicara. Long Chen tertawa, dan menjadi sedikit lebih tinggi dari orang itu, dia melingkarkan lengannya di bahunya. Hahaha, membicarakannya saja sudah menyebalkan. Salah satunya adalah musuh bebuyutan saya, sementara yang lainnya. Dia hanya mencoba untuk menjadi seorang yang sulit dan menginjak-injak saya sampai mati untuk membuktikan betapa buruknya dia. Saudaraku, katakan padaku, jika kamu adalah aku, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Pukul saja mereka sampai mati. Petik 2. Persis. Itulah yang saya lakukan. Jadi mereka akhirnya berubah menjadi barbeque. Tapi kami tidak jauh lebih baik dari mereka. Kedua bocah itu tidak bisa mengalahkanku, jadi mereka memanggil sekelompok adik laki-laki untuk menanganiku. Jika bukan karena kamu, saya akan mati. Long Chen tertawa. Kata-katanya yang kasar menyebabkan ahli suku batu sedikit tersenyum. Mereka menyukai metode berbicara seperti ini. Itu langsung dan belak-belakan. Tentu saja, Long Chen juga tahu bahwa orang-orang suku batu seperti itu. Itulah sebabnya dia berbicara seperti ini. Yue Xiao Qian agak tidak bisa berkata-kata. Dia ahli dalam pengamatan, dan dia bisa tahu hanya dengan beberapa kata dan gerakan dari Long Chen, kewaspadaan penduduk asli terhadapnya telah menurun drastis. Mereka mulai berbicara dan bercanda dengannya. Hanya dalam satu jam, Long Chen mulai mengobrol dengan mereka seperti mereka adalah teman lama. Sepertinya kemampuan membaca wajah Long Chen benar-benar efektif. Orang-orang suku batu adalah sekelompok orang langsung seperti dia. Hahaha, saudara Long Chen, kamu benar-benar menyegarkan dan seleraku. Begitu kita kembali, mari kita minum bersama, kata salah satu penduduk asli sambil tertawa. Orang-orang suku batu sudah memperlakukannya sebagai saudara laki-laki. Si Chang mengerutkan kening, Long Chen telah menghabiskan yuan spiritualnya. Dia butuh istirahat. Kalian seharusnya tidak mengganggunya. Petip 2 Saya, saya lupa. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu sampai saudara Long Chen pulih sebelum minum. Petip 2 Long Chen, kedua orang arang itu pasti sangat kuat, kan? Tanya si Chang. Ini adalah pertama kalinya dia mengajukan pertanyaan pada Long Chen. Mungkin dia merasa Long Chen cukup jujur dan terus terang sehingga dia bisa meletakkan keraguannya. Ya, mereka benar-benar kuat. Pembiakan mereka bagus, dan mereka adalah dua celestial peringkat tiga bawaan dengan warisan garis keturunan leluhur. Bahkan di antara peringkat tiga celestial bawaan, mereka adalah figur puncak, kata Long Chen. Sebelumnya, Long Chen mampu mendominasi siapapun di dunia yang sama. Tapi sekarang, dia mulai merasa ada orang aneh yang mengelilinginya. Itu semakin melelahkan untuk melawan mereka. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi yang lainnya diam membisu. Semua dari mereka memandang Long Chen dengan kaget. Mereka jelas tahu betapa kuatnya peringkat tiga celestial bawaan. Kami sudah sampai. Aku akan membawamu menemui pemimpin suku. Petik 2 Sebuah oasis muncul di gurun. Ada sederetan tenda di dalam oasis. Bab 882 banding 882. Si Chang membawa Long Chen menemui pemimpin suku batu. Long Chen terkejut melihat bahwa dia adalah seorang ahli penempaan Foundation. Dari segi penampilan, dia sepertinya seumuran dengan Si Chang, dan baru kemudian Long Chen mengetahui bahwa dia adalah kakek Si Chang. Dia tampaknya tidak merasa terlalu aneh bagi Long Chen dan Yue Xiao Qian untuk tiba di sini. Dia sangat ramah. Dia langsung mendirikan tenda baru untuk Long Chen dan Yue Xiao Qian, serta mendirikan penjaga agar mereka bisa sembuh dengan damai. Dia bahkan menawari mereka pil obat paling berharga dari suku batu mereka. Tapi tentu saja, pil obat itu ditolak. Mereka terlalu kurang, dan Long Chen bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk memakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia punya pil sendiri sebelum pergi ke pengasingan dengan Yue Xiao Qian. Kali ini, dia butuh waktu lama untuk pulih. Long Chen baru keluar dari pengasingan setelah setengah bulan. Yuan spiritualnya akhirnya mulai pulih. Rasanya seperti menyalakan api. Persyaratan pertama adalah benih api. Ketika Yuan spiritual benar-benar habis, benih api juga padam. Untuk pulih, benih api harus dihidupkan kembali untuk memulihkan lebih banyak Yuan spiritual. Menyalakan benih api dari Yuan spiritualnya membutuhkan waktu setengah bulan. Harga untuk menghabiskan Yuan spiritual seseorang sangat mahal. Yue Xiao Qian masih duduk. Saat berada di pengasingan, dia tidak mengenakan kerudungnya. Wajah cantiknya yang suci dan mempesona terungkap sepenuhnya padanya. Itu adalah semacam keindahan yang mencuri jiwa yang akan membuatnya jadi seseorang tidak bisa melepaskan diri darinya. Setelah menatapnya sebentar, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia bernapas lebih cepat, dan keinginan yang kuat telah muncul. Dia ingin menciumnya. Tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang. Hal-hal penting harus dikatakan tiga kali. Daging cepat atau lambat akan dimasak di dalam panci. Itu tidak akan lari, jadi jangan terburu-buru. Dengan kemauan tertinggi, Long Chen berpaling dari Yue Xiao Qian untuk menghindari kehilangan kendali. Terlalu sulit untuk mengendalikan dirinya di sekelilingnya. Mari kita periksa rampasannya. Untuk mengalihkan perhatiannya, Long Chen melihat ke dalam ruang spiritualnya. Sial, apa aku melihat sesuatu? Ada sebanyak ini. Petik 2. Long Chen hampir melompat. Ruang spiritualnya dipenuhi dengan berbagai item harta karun. Mereka ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Mungkin ada tidak kurang dari seribu orang. Selanjutnya, ratusan cincin spasial dapat dilihat menumpuk di samping item harta karun. Saat kamu membunuh orang, aku akan malu untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi aku membantumu mengumpulkan beberapa sampah ini. Itu akan membatalkan karma dari menyerap kekuatan spiritual mereka, kata Lon Cheng Tanah Timur-Timur. Senior, berapa banyak yang sudah kamu sembuh? Long Chen sangat senang. Dia ingin tahu seberapa banyak iswas talent bell telah pulih sehingga dia bisa memutuskan kapan akan menggunakannya. Berapa banyak saya telah pulih? He he, kamu tidak perlu memainkan permainan seperti itu denganku. Cedera yang saya derita bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Tubuh saya tidak lengkap, dan kekuatan spiritual kecil ini hanya mampu menyehatkan jiwa saya. Untuk pulih, saya perlu menemukan bagian lain dari tubuh saya, kata Easton Wastelen Bell. Di manakah bagian lain dari tubuh Anda? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Tanya Long Chen dengan sopan. He he, kamu ingin aku berhutang budi lagi padamu. Anak kecil, serahkan pikiran itu. Nasib Anda berbeda dari orang lain. Bahkan jika itu untuk menghilangkan karma, setiap kali saya membantu Anda masih akan menyebabkan Anda menanggung karma Tao Surgawi. Anda tidak dapat mengandalkan siapapun dalam hidup ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sederhananya di dunia sekuler, jika Anda bersandar pada gunung, gunung itu akan runtuh, jika Anda bersandar pada air, air akan mengering. Petik 2. Apa-apaan ini? Mengapa saya merasa seperti bintang yang tidak beruntung? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Bukan itu masalahnya. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa jalur kultifasi Anda berbeda dari orang lain. Anda harus bekerja untuk apapun yang Anda miliki, kata Easton Wastelen Bell. Tiba-tiba, ia menutup mulutnya. Pasti terasa bahwa itu menyentuh beberapa tabu. Baiklah, aku merasa kekuatan lebih bisa diandalkan daripada keberuntungan. Ah, senior, apakah ada harta karun yang bagus di antara tumpukan ini? Bisakah Anda membantu saya memilih beberapa? Tanya Long Chen. Mereka semua sampah. Apa yang harus dipilih? Kata Easton Wastelen Bell. Tidak, tolong jangan lihat mereka dari ketinggianmu. Saya perlu tahu yang mana yang kelas atas dan mana yang sampah, kata Long Chen. Item harta karun dibagi menjadi kelas rendah, menengah, tinggi, dan atas. Anda sudah memiliki dua item harta kelas atas. Salah satunya adalah pedang itu, pelangi terbang. Yang lainnya adalah pedang berwarna darahmu. Adapun pedang milikmu itu, seharusnya dipalsukan oleh pengrajin kuno. Ini jauh lebih baik daripada rata-rata, dan kualitas bawaannya juga telah ditingkatkan. Itu tidak buruk, kata Easton Wastelen Bell. Long Chen buru-buru mengeluarkan Flying Rainbow dan Blood Drinker dari ruang kekacauan utama. Dia bertanya, Senior, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang mereka? Saya, apakah Anda memperlakukan saya sebagai pengrajin biasa? Kata Lon Cheng Tanah Timur dengan kesal. Tapi meski tidak puas, tetap saja dikatakan, kualitas Flying Rainbow lumayan. Teknik penempaan yang masuk ke dalamnya agak kurang, tetapi karena seorang ahli pernah menggunakan pedang dao mereka sendiri untuk menciptakan rohnya, itu berisi jejak kehendak pedang dao. Namun, Anda bukan kultifator pedang, dan Anda tidak dapat menerima persetujuannya. Jadi sudah ditakdirkan tidak bisa menjadi temanmu. Anda harus menemukan master yang lebih baik untuk itu. Petik 2 Long Chen berpikir dalam hati bahwa tidak akan ada tuan yang lebih baik untuk itu selain Yue Zifeng. Awalnya, rencananya adalah memberikannya padanya. Adapun pedang berwarna darahmu, item spiritnya telah terluka. Tidak heran kekuatannya rendah. Oh, itu benar-benar menyerap Phoenix Blood Black Gold dan masih mencerna esensinya. Long Chen, kamu punya Phoenix Blood Black Gold? Tanya Lon Cheng Tanah Timur-Timur. Ya, saya lakukan. Jika Anda membutuhkannya, Anda bisa menerimanya. Tapi sekarang hanya ada beberapa bagian yang rusak, kata Long Chen. Long Chen melihat bahwa biji Phoenix Blood Black Gold yang diperolehnya sudah retak. Sekarang sudah rusak, dan dia berasumsi tidak banyak gunanya lagi. Biar aku lihat, kata Easton Washtelen Bell sedikit mendesak. Long Chen mengeluarkan sepotong Phoenix Blood Black Gold dari ruang kekacauan utama. Easton Washtelen Bell memindai biji tersebut dan terkejut. Ini sebenarnya berisi darah esensi Phoenix Surgawi, dan dari keturunan berdarah murni Phoenix Surgawi pada saat itu. Ini sangat membantu saya. Petik 2 Mendengar bahwa Lon Cheng Tanah Timur menginginkannya, Long Chen membawa semua darah hitam emas Phoenix dari ruang kekacauan utamanya. Melihat semakin banyak biji memasuki ruang spiritual, Lon Cheng Tanah Timur-Timur tidak bisa tidak berkata, Long Chen, biji ini sangat penting bagi saya. Namun, namun, kondisi Anda tidak berubah. Kamu hanya bisa membantuku sekali, kata Long Chen. Iya, jika Anda merasa seperti berada di pihak yang kalah. Petik 2 Tidak apa-apa, saya tidak begitu pelit. Peminum darah telah mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan biji ini. Tidak ada gunanya bagiku. Jika Anda tidak menginginkannya, saya harus membuangnya, kata Long Chen. Dia benar-benar tidak memiliki kegunaan untuk itu, karena dia tidak punya waktu atau energi untuk mencium biji untuk esensinya. Lon Cheng Tanah Timur sedikit malu. Bagaimanapun, statusnya sangat tinggi. Tetapi itu memiliki kesulitannya sendiri dan tidak dapat membantu Long Chen terlalu banyak. Setelah mendapatkan Phoenix Blood Black Gold, Eastern Wasteland Bell merasa tidak enak karena tidak membantu Long Chen lagi. Oleh karena itu, itu membantu Long Chen membagi item harta karun menjadi beberapa tingkatan. Long Chen kecewa melihat bahwa banyak item treasures yang dia peroleh hanya kelas rendah. Dia telah memperoleh 1187 item harta secara total ketika termasuk yang dari peti mati dan yang dari orang yang telah dia bunuh. 1045 dari mereka hanya kelas rendah. Itu menyebabkan kegembiraannya berkurang. Tapi kemudian ketika dia memikirkannya, dia tertawa tanpa sadar. Dia terlalu rakus. Lagi pula, itu adalah harta karun, bukan kubis. Ketika dia memikirkannya, berapa banyak item harta karun yang ada di perbendaharaan Suantian Dao Sekte. Seseorang harus tahu kapan harus puas. Ada 107 item treasure kelas menengah. Item treasure kelas menengah memiliki item spirit dengan level yang lebih tinggi. Mereka memiliki tingkat kecerdasan tertentu, dan dengan demikian tidak akan sebodo item harta kelas rendah. Mereka dapat membantu tuan mereka melepaskan kekuatan yang lebih besar. Ada 35 item treasure kelas tinggi. Dua di antaranya adalah pagoda dan gelang yang dia tipu dari Huang Junmo. Dugaan Longchen adalah bahwa Huang Junmo pasti tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari kedua item harta karun ini. Dia baru saja merasa mereka tidak buruk, tetapi tidak tahu nilai sebenarnya. Jika bukan karena lonceng tanah timur, Longchen juga tidak akan bisa membedakan nilainya. Item harta karun kelas tinggi bahkan memiliki item spirit yang lebih cerdas. Tapi harta karun seperti itu membutuhkan tuan mereka untuk menggunakan kekuatan spiritual untuk memberi makan mereka dan membentuk ikatan kepercayaan. Mereka akan membuat kontrak dengan pemiliknya, dengan masing-masing pihak bergantung satu sama lain. Dengan kedua belah pihak bekerja sama, mereka bisa melepaskan kekuatan terbesar. The Eastern Wasteland Bell menjelaskan bahwa Blood Drinker awalnya adalah item harta karun kelas puncak. Kualitasnya sangat tinggi, dan kahlian yang digunakan untuk membuatnya tidak dapat dikritik. Yang paling penting, setelah menyerap sebagian energi Phoenix Blood Black Gold, kualitasnya telah meningkat pesat. Hanya saja item spiritnya pernah terluka, jadi Long Chen perlu memeliharanya dengan jiwanya sendiri. Itu memberi Long Chen teknik menutrisi item. Itu membuat Long Chen senang. Long Cheng Tanah Timur-Timur sangat pilih-pilih, jadi apapun yang dikirimkan kepadanya pasti merupakan harta yang tak ternilai harganya. Teknik bergizi ini sangat halus, dan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Selain itu, Long Cheng Tanah Timur tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat mengirimkan teknik ini kepada orang lain. Dia berencana untuk mengirimkan seni rahasia ini kepada semua orang di sisinya. Dengan begitu, mereka juga dapat mengontrol item treasure dengan cepat. Sayangnya, Yue Xiaokian berasal dari ras iblis asli. Senjata mereka berbeda dari dunianya. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan harta karun ini, itulah sebabnya mereka semua ada di tangan Long Chen. Setengah hari kemudian, Yue Xiaokian juga terbangun. Dia telah berhasil mengaktifkan energi dao surgawinya dan mulai memulihkan yuan spiritualnya. Namun, dia telah benar-benar menghabiskan energi intinya, dan tidak mungkin energi intinya pulih di dunia ini. Dia harus kembali ke dunia pencakar langit untuk itu. Melihat Long Chen menatapnya dengan kesusahan, dia tersenyum dan menghiburnya, mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik. Tanpa sedikitpun energi ras iblis asli, dia bisa menjalani kesengsaraan di jalan abadi dan menerima baptisan kilatnya. Banyak orang sedang menunggu letusan ki spiritual sekarang. Itu akan memberi mereka dasar yang sempurna untuk ekspansi laut dan memungkinkan mereka untuk berjalan lebih jauh di jalur budidaya mereka. Banyak orang bahkan mengira bahwa rahasia menjadi dewa atau abadi terletak pada kesengsaraan surgawi ini. Awalnya, Yue Xiaokian tidak berniat menjalani kesengsaraan itu. Tetapi karena Long Chen telah memberinya buah dao surgawi, dia dapat menikmati perlakuan khusus itu. Dia juga bersiap untuk memberi tahu anggota klannya untuk menemukan cara menghabiskan energi inti mereka sendiri sehingga mereka dapat menjalani kesengsaraan mereka juga. Saudara Long Chen, ada seseorang yang mencarimu, seseorang memanggil dari luar tenda. Bab 883. Guoran. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa orang yang mencarinya adalah Guoran. Di dalam wilayah suku batu, Guoran dikelilingi oleh selusin ahli. Mereka hanya membiarkan dia pergi dengan Long Chen ketika mereka melihat bahwa Long Chen mengenalnya. Haha, bos, aku sudah lama mencarimu, tapi untuk berpikir bahwa kamu berakhir dengan orang Aborigin. Penghormatan saudara laki-laki itu seperti air yang deras. Guoran kagum melihat Long Chen telah mengacaukan jalannya ke sisi kaum Aborigin dengan begitu damai. Bisakah Anda berhenti dengan kata-kata yang tidak berguna? Kata Long Chen, bocah ini menjadi semakin menjilat. Melihat senyum nakal Guoran, Yue Xiaokian tidak bisa menahan tawa. Keduanya benar-benar mirip, hanya saja tidak diketahui siapa yang menginfeksi siapa. Wow bos, kamu begitu cepat menangkap yang lain. Long Chen meraih tenggorokan Guoran, dan begitu saja, menyeretnya ke dalam tenda. Bocah ini tidak punya pegangan di mulutnya, dan siapa yang tahu apa yang akan dia katakan sebentar lagi. Bos, kamu hampir mencekikku sampai mati. Batuk, batuk, gerutu Guoran. Oh, terima kasih kakak ipar. Guoran dengan hormat menerima secangkir teh dari Yue Xiaokian dengan kedua tangannya. Yue Xiaokian tersipu dan buru-buru pergi ke sisi Long Chen. Kalian berdua bisa mengobrol, aku akan jalan-jalan. Petik 2. Setelah Yue Xiaokian pergi, Guoran tidak bisa menahan nafas kagum. Bos, kemampuan penjemputanmu benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Kapan saya juga bisa mencapai alam anda? Ah, membunuh musuh terkuat, mengambil gadis paling cantik. Petik 2. Long Chen tidak mau repot-repot menjelaskan bahwa dia telah mengenal Yue Xiaokian sejak lama. Dia bertanya, bagaimana anda bisa datang ke sini? Guoran berkata, bukankah aku melakukan persis seperti yang kamu suruh? Saya menghabiskan waktu ini untuk mencari semua orang. Petik 2. Sulit bagimu. Jadi, apakah anda berhasil menemukan semua orang? Tanya Long Chen. Dia tahu bahwa baju besi Guoran bisa berubah menjadi kapal terbang. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal mencari orang. He he, untungnya, pesananmu tidak gagal. Saya berhasil menghubungi Mengki dan Wan Er, mereka dalam pengasingan sekarang. Adapun Yue Zifeng, keberuntungannya menantang surga. Dia memperoleh warisan pedang dao kuno. Ketika saya menemukannya, dia mengira saya adalah musuh dan hampir membunuh saya dengan satu tebasan pedangnya. Gu yang juga tidak malas. Dia memperoleh pil obat kuno dan sedang dalam proses menyerapnya. Setiap orang tersembunyi dalam pengasingan. Selain saya, tidak ada orang lain yang tahu posisi mereka. Adapun Wild. Saya tahu tentang Wilde. Kami akhirnya bertemu satu sama lain. Namun, Long Chen memberitahu Guoran tentang bagaimana Liki dan Song Mingyuan pergi. Guoran mengangguk. Sebenarnya, aku juga merasa bahwa mereka berdua menyembunyikan sesuatu dariku saat aku membawa mereka ke Wilde. Tidak ada yang bisa dilakukan. Semua orang memiliki harga diri sendiri, dan semakin kuat seseorang, semakin besar harga dirinya. Jarang ada orang yang tidak tahu malu seperti saya. Sebagai kapten, keduanya bertanggung jawab atas 90 prajurit Dragon Blood. Namun, dibandingkan dengan Gu yang dan Yue Zifeng, mereka jauh lebih lemah. Mereka secara alami tidak menyukai perasaan itu. Petik 2. Ingin menjadi lebih kuat tidaklah salah. Long Chen harus melonggarkan kendali dan memberi mereka lebih banyak ruang untuk menemukan peluang mereka sendiri. Itu adalah prinsip yang Long Chen pahami, tapi dia tidak bisa melakukannya. Hilangnya salah satu saudara laki-lakinya pun akan membuatnya kesakitan. Melihat ekspresi muram Long Chen, Gu Oran melanjutkan, kakak Ipar Mengki memperoleh seni rahasia di labirin kuno. Dia sedang mempelajarinya. Adapun kakak Ipar One Air, dia menemukan wilayah percobaan atribut angin. Dia memutuskan untuk tinggal di sana. Petik 2. Mendengar semua kabar baik ini, hati Long Chen akhirnya rileks. Saya telah memberi mereka semua yang Anda minta untuk saya berikan kepada mereka. He he, sekarang, semua orang fokus pada ledakan ki spiritual untuk menerobos ekspansi laut, kata Gu Oran. Dia sudah berada di puncak siantian dan hanya menunggu saat itu. Tapi dibandingkan bos, kami memang malas. Saya sudah mendengar semua cerita yang beredar tentang Anda, begitulah cara saya menemukan Anda di sini. Bahkan ketika Yu Chang Hao dan Sue Yu bekerja sama, mereka masih dipukuli seperti anjing oleh Anda dan hampir dibunuh. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya, itu bukanlah sesuatu yang membahagiakan. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa celestial bawaan seperti Sue Yu dan Yu Chang Hao, yang juga memiliki berkah garis keturunan leluhur mereka, akan secara otomatis naik ke peringkat 4 celestial setelah mencapai ekspansi laut. Dan itu bukan yang terburuk. Banyak dari kemampuan surgawi bawaan mereka hanya dapat digunakan sepenuhnya setelah mencapai ekspansi laut. Jadi begitu mereka maju, kekuatan pertempuran mereka akan meningkat puluhan kali lipat, bahkan mungkin lebih dari 100 kali lipat. Petik 2. Long Chen tidak hanya mencoba menakut-nakuti dia. Inilah yang dikatakan Leng Yu Yan padanya. Sebelum dia bertemu dengannya, Sue Yu telah menjadi targetnya. Dia tepatnya telah menunggu Sue Yu untuk mencapai ekspansi laut sebelum bertarung habis-habisan melawannya. Sekarang dia telah mengubah target menjadi Long Chen, dia tidak ingin diamati sia-sia di tangan orang lain, jadi dia telah memperingatkannya tentang hal ini. Dengan karakter Leng Yu Yan, dia pasti tidak akan mencoba menakut-nakuti dia. Sekarang dia telah bertarung dengan para jenius yang kuat itu, Long Chen dikejutkan oleh kemampuan surgawi bawaan mereka. Begitu mereka mencapai ekspansi laut, mereka akan bisa meletus dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Yang banyak, tanya Guo Ran kaget. Mungkin lebih dari yang kau bayangkan, kata Long Chen dengan muram. Memastikan dia tidak ceroboh adalah yang terbaik. Saya punya tugas lain untuk Anda. Karena Anda tahu lokasi semua orang, itu sempurna. Long Chen mengeluarkan empat buah dao surgawi. Itu adalah harta yang menantang surga. Dia secara alami tidak perlu memperkenalkan mereka pada Guo Ran. Dia hampir berteriak kegirangan. Long Chen juga memberi Guo Ran empat cincin spasial. Ada satu untuk Mengki, Tang Wan Er, Gu Yang, dan Yue Zifeng. Dia telah memberi mereka barang-barang sesuai dengan sifat mereka sendiri. Masing-masing dari mereka diberi setidaknya 10 item harta, dan hanya yang terbaik. Ada senjata, sepatu bot, dan pelindung lengan, serta baju besi yang keras dan lembut. Bahkan ada gelang, cincin, kalung, anting-anting, dan segala macam barang harta karun. Singkatnya, Long Chen sepenuhnya melengkapi mereka semua. Dia seperti tuan tanah kaya yang menggunakan uangnya sendiri untuk meningkatkan kekuatan semua orang ke tingkat yang baru. Namun, untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari item treasure ini akan membutuhkan semua orang untuk maju ke si ekspansion terlebih dahulu. Jika tidak, sedikit yuan spiritual di alam siantian tidak akan memungkinkan mereka untuk menggunakan bahkan satu item harta karun. Awalnya, barang-barang harta karun ini tidak dapat disimpan dalam cincin spasial. Itu adalah lonceng tanah timur yang telah membantu menyegel kekuatan mereka sehingga mereka akan tertidur di dalam ring. Mereka hanya akan bangun setelah dibawa keluar. Setelah memastikan guoran tidak akan mencampurkan cincin spasial, Long Chen memberinya semua item harta karun yang tidak dia butuhkan. Meja tempa guoran adalah harta yang tak ternilai harganya. Saat keterampilan guoran meningkat, dia menemukan aspek yang lebih dan lebih menakjubkan darinya. Salah satunya adalah itu bisa menyatu ke dalam tubuhnya. Satu lagi adalah bahwa meja tempa memiliki ruangnya sendiri. Itu bisa menyimpan banyak hal. Namun meski begitu, lebih dari seribu item harta hampir memenuhi seluruh ruang. Bos, apakah saya sedang bermimpi? Guoran tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana dia bisa mendapatkan item harta karun sebanyak ini? Di sekte Suantian Dao, ada begitu banyak ahli ekspansi laut yang masih belum memiliki kualifikasi untuk memiliki item harta karun. Sebenarnya, item harta karun sangat langka. Hanya saja Longchen telah menemukan sarang mereka, serta menjara ahli lain yang telah tiba di sana bersamanya. Jadi sekarang dia punya jumlah yang konyol. Kamu bisa mempelajari harta karun ini. Mungkin mereka akan membantu seni tempa anda. Ah, ada juga ini. Longchen melambaikan tangannya, dan setumpuk jarum muncul di tanah. Mereka adalah duri tikus rokton. Apa ini? Mereka tidak terlihat seperti logam. Eh iya, Guoran mengambil jarum, tapi akibatnya, pena bulu tajam itu menembus jarinya. Babi, petik 2. Longchen tidak bisa berkata-kata. Sebuah belati muncul di tangannya dan dia memotong jari Guoran. Jari itu dengan cepat berubah menjadi hitam pekat dan berkarat saat jatuh ke tanah. Sial, betapa beracunnya. Guoran kaget. Dia bahkan lupa menggunakan pemulihan dao surgawinya. Anda dapat mempelajarinya dengan benar, dan melihat apakah anda dapat memasukkannya ke dalam penemuan anda. Jika anda dapat menggunakan ini dengan benar, mereka akan menjadi alat pembunuh yang menakutkan, kata Longchen. Akhirnya, inilah harta karun yang tak ternilai harganya. Saya yakin anda akan senang melihatnya. Petik 2. Ketika Guoran melihat telur naga bumi yang besar, dia sangat bersemangat. Longchen menyuruhnya mengambil sisa dua telur untuk Mengki dan Tang Wan Er juga. Dia menyuruhnya pergi mencari Mengki terlebih dahulu, sehingga dia bisa membantu Guoran mengikat telur dan mengajarinya cara membesarkan Magical Beast. Saat Guoran pergi, dia sangat senang. Longchen juga berhasil bersantai. Dia sekali lagi mengasingkan diri dengan Yue Xiaokian, fokus pada pemulihan Yuan spiritualnya. Dia juga mulai melahap pil obat, mendorong transformasi bintang ke-9. Setelah bintang istana pencerahan mencapai transformasi bintang ke-8, Longchen menyadari jumlah energi yang dibutuhkan untuk mencapai transformasi bintang ke-9 secara praktis tak terduga. Tapi selama dia terus mengonsumsi pil obat, cepat atau lambat dia akan berhasil. Longchen juga memanggil Little Snow. Yue Xiaokian menyukai salju kecil, dan salju kecil menyukai Yue Xiaokian. Setelah mereka memulihkan Yuan spiritual mereka, Yue Xiaokian mulai membawa salju kecil keluar dari suku batu untuk berkeliaran dan bermain. Adapun Longchen, dia fokus pada konsumsi pil obat. Dia mengalami hari-hari damai yang langka di suku batu. Longchen memutuskan untuk tetap di sini. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada suku batu, dia memberi mereka semua pil obat yang telah dia rampas. Dia telah membunuh begitu banyak orang sehingga dia memiliki pil dan senjata yang sangat berharga. Kekayaan semacam ini menyebabkan ahli suku batu melompat kaget. Suku batu tidak menolak kemurahan hatinya. Setelah menerima hadiahnya, mereka langsung memberinya cincin spasial. Gunung Batu Roh Yuan berada di dalam ring. Harus ada lebih dari satu juta dari mereka. Sama seperti itu, Longchen melewati lebih dari dua bulan bahagia di suku batu. Setiap hari, dia minum dan bermain dengan anak buah suku batu. Dia puas selama hari-hari ini. Akhirnya, dunia menjadi suram. Kabut mulai mengembun di langit. Hati Longchen bergetar. Letusan ki spiritual yang legendaris akhirnya dimulai. Bab 884. Sudah tepat setengah tahun sejak jalan abadi dibuka. Pada hari ini, Longchen dengan jelas merasakan ki spiritual langit dan bumi berubah secara kualitatif, dan ki spiritual di udara semakin padat dan padat. Saudara Longchen, pemimpin suku ingin bertemu denganmu, kata seorang ahli suku batu. Longchen dan Yue Xiaokian buru-buru mengikutinya ke tenda pemimpin suku. Semua ahli suku batu telah berkumpul. Si Chang juga hadir, dan dia mengangguk sebagai salam setelah melihat Longchen tiba. Letusan ki spiritual telah dimulai. Tidak hanya ki spiritual di jalan abadi tumbuh lebih padat, tetapi hukum langit dan bumi, serta energi inti dunia, ada di dalamnya. Ini adalah momen terbaik untuk maju ke si ekspansion. Apakah kamu siap? Pemimpin suku langsung ke pokok permasalahan. Ya, kami sudah lama membuat persiapan. Apakah ada yang harus kami ketahui? Tanya Longchen. Pemimpin suku batu tersenyum. Hanya beberapa hal. Letusan ki spiritual ini terkait dengan runtuhnya jalan abadi. Adapun detailnya, mungkin hanya Tuan Hefeneye yang tahu, tapi saya akan memberi tahu Anda apa yang saya tahu. Selama waktu ini, ki spiritual khusus akan menyebar ke setiap sudut jalan abadi, jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan di mana Anda membuat terobosan. Namun, ada beberapa tempat khusus dengan formasi yang akan memungkinkan seorang kultifator mendapatkan keuntungan dua kali lipat untuk setengah usaha. Tempat-tempat itu disebut platform kondensasi abadi. Petik 2. Longchen terkejut mengetahui rahasia seperti itu, tetapi Yue Xiaokian tidak mengungkapkan emosi apapun. Dia sudah lama mengetahui tentang ini. Pemimpin suku batu melanjutkan, namun, platform kondensasi abadi ini memiliki keuntungan, tetapi juga memiliki kekurangan. Ki spiritual yang dikumpulkannya akan berisi lebih banyak hukum langit dan bumi, dan sangat membantu untuk memahami Tao Surgawi. Tetapi karena pemahaman Anda tentang Tao Surgawi meningkat, kesengsaraan surgawi Anda yang sesuai juga akan menjadi lebih kuat. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, Anda akan berubah menjadi debu. Jadi saya bertanya, apa yang ingin Anda lakukan? Petik 2. Longchen segera memahami sesuatu. Pemimpin suku, saya rasa tidak tepat bagi kami untuk menggunakan sesuatu yang berharga seperti platform kondensasi abadi Anda. Petik 2. Haha tidak, itu bukan milik suku batu kami. Sebenarnya, ada beberapa platform kondensasi abadi di jalan abadi. Namun, banyak dari mereka dihancurkan, dan beberapa diperhatikan oleh penjajah. Jadi kami menyembunyikan yang tersisa untuk rakyat kami sendiri. Penduduk asli memiliki 2 platform kondensasi abadi. Namun, kita tidak dapat menggunakannya, karena itu hanya akan mengirim diri kita sendiri ke kematian kita. Kesengsaraan surgawi menjadi ganas dan menolak untuk mengizinkan kita menggunakannya untuk maju. Faktanya, bahkan jika kita tidak menggunakan platform kondensasi abadi, maju saat ini masih akan sangat berbahaya. Pemimpin suku itu mendesah. Tatapannya penuh dengan kebencian saat dia melihat ke langit, tapi dia tidak berdaya. Penduduk asli merasa mereka adalah orang-orang menyedihkan yang ditinggalkan oleh surga. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jadi, saya harus memperingatkan Anda. Platform kondensasi abadi adalah pisau bermata 2. Anda harus memilih dengan hati-hati, kata pemimpin suku. Meskipun Long Chen adalah orang luar, setelah lama berhubungan dengannya, dia sangat menyukai anak yang jujur ini. Dia menyukai selera suku batu, jadi dia memberinya kesempatan dan peringatan ini. Apa yang kamu katakan? Long Chen bertanya pada Yue Xiao Qian. Ini keputusan yang sangat sulit. Mungkin platform kondensasi abadi adalah rahasia sebenarnya untuk menjadi dewa atau abadi. Kami tidak bisa melewatkannya. Mata Yue Xiao Qian penuh dengan harapan. Ini adalah pertaruhan. Jika mereka memenangkannya, maka mungkin dia bisa membiarkan ras iblis asli lolos dari kesulitannya saat ini. Hei hei, aku akan menemanimu, kata Long Chen. Baik. Saya tahu Anda akan membuat keputusan ini, tapi jangan menyalahkan orang tua karena terlalu banyak bicara, kata pemimpin suku itu. Tentu saja tidak, kata Long Chen sambil tertawa. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Pemimpin suku membawa Long Chen dan Yue Xiao Qian keluar dari tanah leluhur suku batu. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa mayoritas ahli suku batu juga ikut serta. Suku batu sangat besar. Separuh ahli mereka akan berjumlah puluhan ribu. Bagi banyak orang yang menemaninya, rasanya cakupannya terlalu besar. Rasanya seperti mereka akan bertempur. Pemimpin suku memimpin mereka semua selama tujuh hari. Kis spiritual di udara tumbuh semakin padat, bahkan mengembun menjadi kabut. Tujuh hari kemudian, mereka tiba di altar yang sangat besar. Altar itu memiliki diameter 300 mil. Namun, setengahnya telah hancur, dan tidak diketahui apakah masih bisa digunakan. Ada dua pilar di altar, masing-masing setinggi 300 meter dan lebar 30 meter. Garis kuno yang tak terhitung jumlahnya diukir di dalamnya, tetapi ada begitu banyak debu di atasnya, jelas itu telah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Mengejutkan, ada ahli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan altar. Mereka berjumlah setidaknya jutaan. Lord Hefeneye, Long Chen terkejut. Kelompok orang ini setidaknya telah mencapai ekspansi laut, dan ada lusinan orang di depan dengan aura yang kuat. Mereka jelas ahli penempaan yayasan, dan Lord Hefeneye ada di antara mereka. Haha, Long Chen, kamu tidak akan keberatan jika kita datang untuk menonton kesenangan, kan? Tawa Tuan Hefeneye. Tentu saja saya tidak keberatan. Membuat banyak orang bersorak untukku adalah sesuatu yang tidak bisa aku miliki bahkan jika aku memohon. Kemudian, sebentar lagi, ingatlah untuk bersorak dengan keras dan mengibarkan beberapa bendera. Itu akan menjadi yang paling menarik. Long Chen tertawa. Yue Xiao Qian tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini dengan jelas memeriksa Long Chen karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia benar-benar mulai bercanda dengan mereka. Kakak Long Chen, aku akan mendukungmu. Seseorang melambaikan tangan mereka di antara kerumunan. Long Chen melihat dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka adalah Xiao Fei, Xiao Ling, dan yang lainnya. Tapi dia tidak melihat pemimpin suku tua itu. Saudara yang baik, Long Chen memberinya acungan jempol. Tampaknya Xiao Fei memimpin kelompok ahli suku Xiao. Dia akhirnya mulai memikul tanggung jawab yang berat itu. Kamu harus pergi ke sana sekarang. Manfaatkan sedikit waktu yang tersisa ini untuk menyesuaikan keadaan Anda, kata Lord Hefeneye. Matanya yang putih agak menakutkan, tapi senyumnya ramah. Long Chen menganggup dan membungkuk padanya. Dia dan Yue Xiao Qian melompat ke pilar platform. Long Chen tersenyum pada Yue Xiao Qian dan memejamkan mata, fokus untuk membawa dirinya ke kondisi puncaknya. Baik Long Chen dan Yue Xiao Qian berada di puncak Xiantian. Selama mereka mau, mereka bisa menyerang ekspansi laut kapan saja. Saat ini, mereka harus menenangkan diri, membuat hati mereka memasuki keadaan kosong. Salah satu ahli penempaan yayasan di belakang Tuan Hefeneye memandang mereka berdua dan berkata, Tuan Mata Surga, mengapa Anda meminta kami semua datang? Apakah ini benar-benar hanya untuk menghibur kedua anak ini? Petik 2. Kenapa tidak, kata Tuan Hefeneye sambil tersenyum. Tetua itu tidak bisa berkata-kata. Mereka adalah berbagai pemimpin suku mereka, ahli penempaan yayasan, dan di belakang mereka adalah para elit mereka. Namun, mereka datang untuk mendukung beberapa pemula Xiantian. Saudara Feng, Tuan Hefeneye hanya bercanda denganmu. Dia pasti punya alasannya sendiri. Kita lihat saja, kata pemimpin suku yang lain. Lord Hefeneye tersenyum. Garis mulai beredar di dalam mata putihnya, dan sepertinya dia bisa melihat melalui hati mereka masing-masing. Saya tahu waktu setiap orang sangat berharga. Tapi aku masih mengambil risiko mengumpulkan semua orang di sini meski pertahanan melemah. Itu secara alami tidak hanya untuk bermain-main. Itu semua karena kata-kata terakhir leluhur sebelum naik. Petik 2. Mereka terkejut dan salah satu dari mereka berkata, naga itu berenang melalui dunia fana, yang abadi bangkit, kilat menghancurkan langit, akhir dari sepuluh dunia. Petik 2. Para ahli yang lebih muda tidak begitu mengerti apa yang mereka bicarakan. Bahkan, beberapa pemimpin suku yang lebih muda pun tidak tahu. Tapi para senior memandang Long Chen dengan kaget. Mungkinkah? Masih terlalu dini untuk mengatakan sesuatu dengan pasti. Itu mirip, tapi tidak sepenuhnya sama. Kami akan segera dapat melihat buktinya, jadi memanggil semua orang di sini untuk menonton bukanlah hal yang buruk, kata Tuan Hefeneye. Para pemimpin suku segera berhenti mengeluh. Mereka tidak lagi memandangi sosok di peron itu dengan begitu enteng. Ki spiritual di udara masih tumbuh lebih padat. Kabut mulai mengembun menjadi cairan, sebuah tanda bahwa ki spiritual telah mencapai kepadatan yang tak terbayangkan. Itu seperti seluruh dunia tenggelam dalam ki spiritual. Long Chen duduk bersila di salah satu pilar batu, menjaga hatinya tetap kosong. Rasanya seperti pikirannya telah lolos dari sangkarnya dan melayang di seluruh jalan abadi. Itu adalah perasaan aneh dan misterius yang tidak bisa dia gambarkan. Sepertinya dia adalah dewa yang mengabaikan dunia ini. Dia tidak tahu bahwa ketika dia memasuki keadaan itu, debu di pilar batu perlahan jatuh, dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya mulai terbangun seolah-olah mereka menyerap energi misterius. Long Chen merasa hampa, seolah-olah dia tidak ada, seolah-olah dia satu dengan dunia. Dao Heart yang kosong, bukan aku. Lord Hefeneye mengangguk sedikit. Para pemimpin suku lainnya semuanya terkejut, karena bahkan mereka tidak dapat mencapai keadaan seperti itu. Itu adalah kondisi kultivasi yang lebih dalam daripada meditasi. Long Chen tidak tahu tentang keterkejutan mereka. Dalam keadaan misterius ini, dia merasa benar-benar rileks, seperti janin di dalam rahim. Karena dia tidak mencoba melihat apapun, dia melihat lebih dari sebelumnya. Tapi jenis penglihatan ini tidak jelas. Yang dia lihat hanyalah bentuk umum dari jalan abadi. Empat jalur semuanya telah diputus. Pusat dari jalur berbentuk salib asli telah lenyap, mengakibatkan setiap jalur tidak dapat mencapai pusat lebih lama lagi. Dia tidak hanya melihat bentuk umum itu, tetapi dia juga merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Long Chen merasakan aura yang sangat familiar, dan dia buru-buru fokus untuk melihat. Tetapi begitu dia melakukan itu, dia tiba-tiba menemukan pemandangan itu menghilang, seolah-olah semuanya hanyalah mimpi. Dia masih duduk di atas pilar itu. Ini Yezikyu, itu pasti dia. Long Chen yakin dia merasakan auranya. Baiklah, Ki spiritual telah mencapai puncaknya. Kamu bisa memutuskan siapa yang ingin menyerang si expansion dulu, kata Lord Hefeneye. Bab 885 Di salah satu dari empat jalur lainnya, seorang wanita berdiri sendirian di puncak gunung. Ini adalah jalur percobaan sumber utara. Gunung di bawah kakinya tertutup es. Hutan hijau awalnya ada di sini, tapi sekarang menjadi tanah es. Salju terus-menerus beredar di sekelilingnya. Dia agung dan cantik, seperti Dewi Es. Matanya tiba-tiba terbuka. Pupil mata itu sedingin es, tetapi di dalam lapisan es itu, jejak kehangatan muncul. Itu dia. Petik 2 Dia melihat ke arah tertentu, tatapannya sepertinya bisa menembus ruang. Sebuah wajah muncul di benaknya, yang agak nakal, tapi yang sangat hangat saat tersenyum. Kakak-kakak magang si Ki, Ki spiritual telah mencapai puncaknya. Anda bisa maju ke si expansion sekarang. Teriak seorang wanita di kejauhan yang mengenakan jubah putih yang sama dengannya. Baik, kamu juga bisa pergi. Pilar kondensasi abadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan memaksakan diri. Ye Zikiu mengangguk, melihat kekejauhan. Dia sekali lagi menutup matanya. Salju mulai menari di sekelilingnya, dan aura es membumbung tinggi ke langit. Mendengar kata-kata Tuan Hefeneye, Longchen dan Yue Xiaokian membuka mata mereka. Saling memandang, Yue Xiaokian bertanya, bersama. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu bisa pergi dulu. Petik 2 Yue Xiaokian mengangguk dan menutup matanya. Auranya mulai melonjak, seolah danau yang damai mulai mendidih. Itu tumbuh semakin kuat, sampai auranya membara di langit. Longchen menatap dengan cermat. Dia ingin melihat bagaimana orang lain maju ke ekspansi laut. Aura Yue Xiaokian tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dengan segala sesuatu dalam jarak 100 mil bergetar darinya. Laut ilusi muncul di belakangnya. Itu 5 mil lebarnya. Kispi ritual di sekelilingnya mengalir ke dalamnya. Astaga, awalnya sudah sangat besar. Begitu dia melangkah ke si ekspansion, bukankah itu cukup untuk menakut-nakuti seseorang sampai mati? Para ahli ekspansi laut semua terkejut. Laut awal ahli ekspansi laut biasanya hanya 300 meter. 1500 meter akan membuat seseorang menjadi jenius. Tetapi bahkan para jenius tidak bisa dibandingkan dengan lautan awal Yue Xiaokian. Laut ini adalah proyeksi dantiannya. Saat dia menggunakan kekuatan dantiannya, bayangannya secara otomatis muncul di hadapannya. Laut awal dan dantiannya terhubung. Energi mereka sama. Setelah laut awal di belakangnya terbentuk, ki spiritual mulai diserap lebih cepat dan lebih cepat olehnya. Berangsur-angsur tumbuh lebih besar, tumbuh mil setiap nafas. Kecepatan apa? Para ahli kembali terkejut. Tidak hanya laut awalnya sangat besar, tapi kecepatan pertumbuhannya berkali-kali lipat lebih cepat dari yang lain. Tubuh Yue Xiaokian mulai secara otomatis melayang di udara. Semakin awal lautnya tumbuh, semakin tinggi dia mengapung. Dalam waktu kurang dari nilai waktu sebatang dupa, laut awalnya sudah seluas 30 mil. Fluktuasi yang kuat terus-menerus menyebabkan riak di luar angkasa. Tapi begitu itu mencapai ukuran itu, kecepatan pertumbuhannya jelas menurun. Atau mungkin itu terlalu besar, sehingga setiap peningkatan ukuran tampak tidak signifikan. Melalui keterkejutan penduduk asli, Long Chen dapat mengetahui bahwa kecepatan ini luar biasa. Tapi dia khawatir. Dia tidak memiliki dantian. Bagaimana dia bisa maju ke sea expansion? Guntur memenuhi udara. Long Chen melompat, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia tidak melihat perubahan cuaca. Kesengsaraan surgawi jalan abadi saling terkait. Ketika orang-orang di sekitar mengalami kesusahan, orang lain biasanya merasakannya, jelas Lord Hefeneye. Long Chen menganggu. Jalan abadi benar-benar aneh. Dia tidak tahu apakah mereka akan diganggu karena orang lain mengalami kesengsaraan terlalu dekat dengan mereka. Seolah-olah melihat melalui pikiran Long Chen, Tuan Hefeneye berkata, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Anda bisa mendengar gemuruh kesengsaraan mereka, pada kenyataannya, mereka mungkin jutaan mil jauhnya. Ini seperti berenang di lautan. Anda tidak perlu khawatir tentang pengaruh orang lain terhadap Anda. Saat ini, dia di tengah-tengah membentuk sepenuhnya laut awalnya. Begitu itu membentuk resonansi dengan dantiannya, kesengsaraannya akan jatuh. Meskipun pilar kondensasi abadi memang memiliki efek isolasi, Anda mungkin terpengaruh oleh kesengsaraannya. Untuk amannya, Anda bisa pergi sementara. Petik 2 Pilar di platform kondensasi abadi ini memiliki formasi rahasia. Tidak peduli siapa yang duduk di atasnya, mereka akan merasakan medan gaya aneh di sekitar mereka. Melalui medan kekuatan itu, penyerapan kispiritual mereka akan meningkat, tetapi kesengsaraan petir juga akan tumbuh lebih kuat. Tidak apa-apa, Aku akan tetap di sini. Saya bisa menjaganya seperti ini. Long Chen tersenyum dan menolak sarannya. Penolakannya menyebabkan mata beberapa orang menjadi sedikit lebih dingin. Lord Hefeneye seperti dewa bagi mereka, dan Long Chen bersikap tidak hormat. Tapi Tuan Hefeneye hanya tersenyum sedikit tanpa sedikitpun amarah. Dia terus memperhatikan Yue Xiaokian dengan yang lainnya. Saat laut awalnya terus tumbuh, Long Chen menutup matanya, melihat apakah dia bisa memasuki keadaan misterius itu lagi. Saat dia mengedarkan seni tubuh hegemon bintang sembilan, jiwanya rileks, dan dia secara bertahap merasakan perasaan bisa melihat seluruh dunia. Tapi apa yang dia melihat, sangat tidak jelas. Itu lebih seperti indera, semacam persepsi spiritual. Saat persepsi spiritualnya tumbuh, dia melihat para ahli dikelilingi oleh petir di dekatnya. Mereka menerima baptisan kesengsaraan surgawi. Sepertinya mereka tidak memiliki pengalaman apapun dan tidak mengatur waktunya dengan benar. Mereka telah memulai terobosan mereka sebelum ki spiritual mencapai kepadatan terbesarnya. Sekarang, mereka telah selesai memperluas laut mereka dan mengalami kesengsaraan. Dari kekuatan kesengsaraan mereka, bisa dikatakan bahwa lautan mereka yang mengembang tidak terlalu besar. Jika tidak, kesengsaraan tidak akan terlalu lemah. Persepsi spiritualnya menyebar lebih jauh. Long Chen merasakan semakin banyak orang menyerap ki spiritual dan menyerang ekspansi laut. Beberapa jauh di pegunungan, beberapa di reruntuhan, sementara beberapa duduk di awan. Singkatnya, semua murid yang telah memasuki jalan abadi sekarang menyerang ekspansi laut. Luar biasa, orang ini seharusnya guyang. Long Chen merasakan aura familiar. Dia sepertinya bisa melihat kepala botak yang mempesona yang bisa menerangi langit dan bumi. Hal seperti itu mungkin sesuatu yang hanya dimiliki guyang. Ledakan. Tiba-tiba, Long Chen terbangun oleh tekanan yang kuat. Dia membuka matanya untuk melihat bahwa laut awal Yue Xiaokian telah tumbuh menjadi ukuran besar 3.000 mil. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dalam keadaan kosongnya, dia tidak merasakan berlalunya waktu. 10 hari telah berlalu tanpa dia sadari. Baru sekarang dia melihat Tuan Hefeneye dan penduduk asli lainnya berada ribuan mil jauhnya, masih mengawasi mereka. Melihat laut ki yang sangat besar itu, selain Tuan Hefeneye, semua orang tercengang. Ini adalah laut yang benar. Laut ki sepanjang 3.000 mil. Mungkin dia sudah mencapai tingkat tunas abadi dari era abadi, teguk seorang tetua. Para ahli lainnya tercengang seperti dia. Mereka berada di bawah kutukan di sini dan tidak dapat mengandalkan arus ki spiritual yang tiba-tiba untuk maju atau berkultivasi. Laut awal yang begitu besar adalah sesuatu yang hanya mereka dengar di legenda. Lord Hefeneye menggelengkan kepalanya. Standar tunas abadi adalah memiliki awal lautan seluas 3.000 mil. Dia jauh dari persyaratan itu. Tapi lautan ki yang besar ini benar-benar mengejutkan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kecamba abadi yang legendaris itu, prospek masa depannya tidak terbatas. Tapi ini baru permulaan. Bagian yang sulit dimulai sekarang. Petik 2. Ekspresi Lord Hefeneye sedikit serius. Semakin besar laut awal, semakin kuat kesengsaraan surgawi. Itu adalah hukum Tao Surgawi. Itulah mengapa platform kondensasi abadi adalah pisau dua sisi. Cadar Yue Xiaokian telah dihancurkan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mulai kehilangan kendali atas laut kinya. Dia khawatir dia tidak akan bisa memperluas laut kinya cukup besar, jadi dia sudah habis-habisan. Namun, sekarang laut kinya telah mencapai ukuran yang sangat besar, ukuran yang sangat besar sehingga di luar kendalinya. Dia juga tahu apa arti konsep awal lautan 3.000 mil. Dia adalah orang pertama yang mencapai level ini sejak ras iblis asli telah menurun. Jika dia tidak jatuh, dia akan menjadi ahli terkuat dari ras iblis asli yang ditolak. Dia pucat karena ketakutan sekarang. Dia tidak berani memanggil laut awalnya kembali ke dantiannya. Begitu dia melakukannya, dia akan segera dirasakan oleh Tau Surgawi, dan kesengsaraan Surgawi akan menimpanya. Kekuatannya akan melampaui imajinasinya. Jangan takut, jika langit runtuh, saya akan berada di sana untuk membantu Anda menahannya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu tidak keras, tapi itu memenuhinya dengan kehangatan. Yue Xiaokian memandang Longchen. Dia masih duduk di pilarnya, senyum tipis di wajahnya. Dia memberinya isyarat kemenangan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, melihat senyumannya membuat terornya berkurang banyak. Senyum Longchen penuh percaya diri, kepercayaan diri yang meningkatkan kepercayaan dirinya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia perlahan membentuk segel tangan. Laut kidi belakangnya perlahan menjadi tenang dan mulai melonjak ke dantiannya. Dia mulai bersinar, dan rune dao surgawinya secara otomatis muncul di sekitarnya. Sebuah rune surgawi dao peringkat tiga bawaan. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan kesengsaraan surgawi yang dapat mereka blokir, kata seorang penatua. Akan sangat disesalkan bagi seorang jenius untuk jatuh ke dalam kesengsaraan surgawi. Saat dia menarik laut kinya ke dantiannya, semuanya tenang dan mantap. Itu menunjukkan betapa mantapnya hatinya. Butuh waktu dua jam penuh untuk laut ki besarnya untuk benar-benar kembali ke dantiannya. Begitu sedikit kekuatan terakhir memasuki tubuhnya, aura agung melonjak ke langit. Guntur memenuhi udara, awan kesusahan yang tak terbatas terkondensasi di langit, meliputi area seluas 10.000 mil. Ekspresi semua orang menjadi pucat seperti kertas. Bab 886 banding 886. Aura yang menakutkan. Tekanan ini berada pada level yang sama seperti saat kita maju ke penempaan dasar. Teriak para pemimpin suku. Tekanan ini membuat mereka berpikir tentang bagaimana mereka berhasil bertahan dari kesengsaraan Foundation Forging mereka sendiri. Awan kesusahan membuat dunia menjadi gelap. Pusat awan kesusahan berada di atas Yue Xiaokian, dan itu terus berputar. Saat awan kesusahan berputar, energi terkondensasi di dalamnya. Tekanan semakin kuat dan kuat. Beberapa ahli ekspansi laut bahkan merasa sulit bernapas. Mereka juga selamat dari kesengsaraan ekspansi laut mereka, dan mayoritas dari mereka telah mencapai rana ekspansi laut tengah. Namun kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan masih membuat mereka gemetar. Astaga, apa yang Long Chen lakukan? Mengapa dia tidak mengaktifkan penghalang immortal kondensing pilar untuk memblokir petir? Apa dia tidak tahu bagaimana caranya? Pakar suku batu melihat bahwa Long Chen sekarang berdiri di atas pilar dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia benar-benar mengabaikan kesengsaraan yang menakutkan ini. Long Chen, cepat aktifkan perisai. Jika tidak, Anda akan disambar petir dan terbunuh. Teriak salah satu pria dari suku batu yang dengannya Long Chen mabuk. Begitu dia berteriak, Si Chang menamparkan bagian belakang kepalanya. Apa yang kamu katakan saat ini? Untuk mengatakan bahwa dia akan mati selama kesusahan, apakah Anda mengutuk dia? Petik 2 Kesengsaraan sudah menjadi situasi yang berbahaya. Mengatakan bahwa seseorang akan mati selama itu adalah kutukan. Berhenti berteriak, tempat Long Chen berada adalah dalam kesengsaraan surgawi. Dia tidak bisa mendengar suara Anda atas tekanan surga, kata pemimpin suku batu. Gemuruh tiba-tiba mencapai puncak, mengguncang langit dan bumi, sebelum tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian semburan petir jatuh. Arus petir ini membuat ngeri semua penduduk asli, karena sangat berbeda dari saat mereka mengalami kesengsaraan. Ini bukan kekuatan petir biasa. Setiap tetes petir adalah tanda petir, dan ketika mereka jatuh ke tanah, asap akan keluar dan tanah akan hangus. Kesengsaraan surgawi seharusnya menjadi yang terlemah pada awalnya. Tetapi bahkan sekarang setelah mereka maju ke ekspansi laut, mereka tidak akan mampu bertahan selama waktu dupa melawan kesengsaraan ini sebelum mati. Semburan petir yang menakutkan ini hanyalah gelombang pertama dari kesengsaraan Yue Xiaokian. Semua hati mereka tenggelam dalam kekhawatiran. Aura destruktif memenuhi udara. Yue Xiaokian berdiri di udara. Lapisan cahaya samar menyinari tubuhnya. Petir itu terhalang oleh penghalang itu, tidak dapat menyakitinya. Itu menyebabkan semua orang menghela nafas lega. Jika dia panik pada gelombang pertama petir, maka dia pasti akan gagal pada akhirnya. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Sekarang mereka melihat Yue Xiaokian dengan mudah memblokir semburan petir ini, mereka melihat ke arah Longchen. Apa? Semua orang terkejut melihat Longchen secara langsung membiarkan badai petir mendarat di tubuhnya. Dia tampak sangat santai dan acuh tak acuh. Raksasa, bahkan para ahli Foundation Forging pun terkejut. Mungkin petir ini tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan pada mereka, tetapi mereka tidak bisa membiarkan petir mendarat pada mereka selamanya tanpa terluka. Longchen mandi di petir. Sedikit kekuatan petir ini tidak berbeda dari hujan biasa baginya. Faktanya, Lei Long yang menjadi tidak nyaman, ingin menyerang. Itu seperti binatang kelaparan yang bertemu dengan domba yang gemuk. Tapi Longchen tidak membiarkannya mengamuk. Itu akan mempengaruhi kesusahan Yue Xiaokian, dan dia tidak berani menimbulkan riak apapun jika kesusahan memperhatikannya. Jadi dia membiarkan petir menimpannya sebagai rasa untuk Lei Long. Kekuatan petir ini tidak cukup makanan bahkan untuk tersangkut di antara gigi Lei Long. Itu menjadi semakin tidak nyaman, tetapi Longchen menolak untuk melepaskannya. Namun, Longchen mengatakan bahwa dia akan segera membiarkannya makan sampai kenyang. Baru setelah itu tenang kembali. Bermandikan petir, Longchen tiba-tiba merasakan banyak aura lain melalui kesengsaraan. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di jalan abadi sedang mengalami kesengsaraan. Karena mereka semua mengalami kesengsaraan pada saat yang sama, Longchen merasakan beberapa aura yang familiar. Tapi dia tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Dia hanya bisa secara samar-samar merasakan kekuatan kesengsaraan mereka. Dia merasakan aura Sue Yu, Yu Changhao, dan Huang Junmo. Mereka juga mengalami kesengsaraan, dan intensitasnya tidak lebih lemah dari Yue Xiaoqian. Itu mengejutkan Longchen. Sepertinya mereka juga mengalami pertemuan kebetulan mereka sendiri. Keberadaan yang dikenal sebagai keberuntungan karma terlalu sulit untuk dijelaskan. Hal yang paling mengejutkan adalah dia merasakan aura asing lainnya yang kesengsaraannya sama kuatnya dengan Sue Yu dan yang lainnya. Sepertinya dia meremehkan para ahli lainnya. Banyak dari mereka yang rendah hati dan menunggu dengan sabar. Terang mereka telah ditenggelamkan oleh terang orang lain. Tapi yang terpenting, mereka sengaja menyembunyikan kekuatan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan terlihat semudah ahli lainnya, dan mereka bisa tumbuh lebih mudah. Tapi sekarang mereka mengalami kesengsaraan, mereka telah memperlihatkan tari mereka. Dia merasakan beberapa kesengsaraan yang sangat kuat. Ini berarti Iswastelen sebenarnya menyembunyikan beberapa ahli yang kuat. Tidak diketahui orang macam apa mereka. Hujan petir berlanjut selama lebih dari dua jam sebelum berdengung memenuhi udara. Hujan semakin terkonsentrasi, semakin kuat, pada akhirnya menjadi manik-manik besar seukuran kepalan tangan yang tanpa ampun dihancurkan. Para ahli yang menonton semuanya merasa kedinginan. Manik-manik petir ini seperti bola meriam yang ditembakkan dari langit. Jika mereka membiarkan satu saja mendarat di tubuh mereka, maka bahkan ahli ekspansi laut setidaknya akan terluka parah saat diserang, jika tidak dibunuh secara langsung. Penghalang cahaya di sekitar tubuh Yue Xiaokian menjadi tidak stabil di bawah serangan manik-manik petir. Dia jelas tidak melakukannya semudah sebelumnya. Tapi penghalang cahaya itu tidak pecah, jadi dia masih jauh dari bahaya. Melihat Longchen, yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Dia masih berdiri di sana seolah dia bahkan tidak merasakan manik-manik petir menabrak tubuhnya. Kakak Longchen luar biasa. Dia bisa mengabaikan petir yang menakutkan seperti itu. Mata Xiao Fei penuh dengan pemujaan saat dia menatap Longchen. Di mata semua ahli suku Xiao, Longchen adalah raja sejati. Mungkin hanya mereka yang tahu seberapa kuat dan mendominasi Longchen. Awan kesusahan tiba-tiba berubah sekali lagi. Mereka awalnya statis, tetapi sekarang mereka mulai berputar. Saat mereka berputar, manik-manik petir menghilang. Tombak petir mulai meluncur dari langit. Kesengsaraan surgawi yang sejati dimulai sekarang. Masing-masing tombak petir itu panjangnya 30 meter dan mengandung aura destruktif yang ganas. Mereka bisa membunuh salah satu ahli ekspansi laut yang menonton. Ekspresi Yue Xiao Qian akhirnya berubah menjadi serius. Dia membentuk segel tangan, dan rune dao surgawinya melilitnya. Dia tidak lagi bertahan secara pasif, tetapi mulai melancarkan serangan. Beberapa rune heavenly dao tiga warna membentuk penghalang 30 meter di sekitarnya, sementara sisanya membentuk ribuan pedang terbang yang menyerang tombak petir. Ketika tombak petir dan pedang terbang bentrok, mereka langsung meledak. Tapi setiap tombak petir yang hancur diganti dengan yang lain. Adapun Yue Xiao Qian, ketika pedang terbang rahasia miliknya dihancurkan, dia mengeluarkan lebih banyak energi rune dao surgawi untuk membentuk pedang baru. Bentrokan pedang dan tombak yang menakjubkan terjadi di langit. Tombak petir itu seperti hujan yang menghantam bumi. Tapi Yue Xiao Qian mampu melawan mereka. Laut awalnya sudah terbentuk, jadi laut ki didantiannya telah tumbuh seribu kali lipat. Ini adalah bagian ekspansi laut yang paling menakutkan. Dibandingkan sebelumnya, dia memiliki ki spiritual seribu kali lebih banyak. Konsumsi besar ini tidak berarti apa-apa baginya. Melihat bahwa Yue Xiao Qian masih bisa bertahan di bawah kesengsaraan yang mengerikan, yang lain penuh dengan pujian. Mereka berharap untuk secara pribadi melihat seorang jenius tertinggi dengan lautan ki sejauh 3.000 mil melewati kesengsaraannya. Mereka tidak lagi merasakan sedikitpun ketidakpuasan saat dipanggil oleh Tuan Hefeneye. Hanya bisa melihat kesengsaraan yang mengejutkan itu sepadan. Merasakan tekanan dan kemauan yang menakutkan ini merupakan pengalaman yang berharga bagi mereka. Ini akan membantu kesengsaraan mereka di masa depan. Surga. Tiba-tiba, salah satu wanita ras batu menjerit kaget. Sebelumnya, semua orang telah fokus pada Yue Xiao Qian. Tapi sekarang mereka melihat ke arah Long Chen, mereka melompat kaget. Long Chen masih benar-benar nyaman. Wanita itu baru saja melihat tombak petir menabrak tubuh Long Chen, jadi dia tidak bisa menahan tangisan kagetnya. Tatapan semua orang beralih ke Long Chen. Secara pribadi melihat tombak petir meledak saat menyerang Long Chen, mata mereka hampir keluar. Ekspresi tenangnya membuat jantung mereka berdebar kencang. Itu terlalu mengerikan. Beberapa orang menelan ludah. Ini bukan kekuatan petir biasa, tapi kekuatan petir kesusahan sembilan surga. Bab delapan ratus delapan puluh tujuh. Tingkat kesusahan petir ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari Long Chen. Faktanya, kekuatannya sangat tidak memuaskan Lei Long. Rasanya seperti seseorang yang akan meninggal karena dehidrasi hanya diperbolehkan minum air setetes demi setetes. Tapi tidak ada jalan lain. Long Chen tidak berani mengekspos dirinya selama kesengsaraan petir Yue Xiaokian. Fluktuasi sekecil apapun mungkin dirasakan oleh Tao Surgawi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Mereka terkejut melihat bahwa kesengsaraan ini berlangsung sepanjang hari dan malam, dan tombak petir semakin kuat. Dari semula 30 meter, masing-masing telah tumbuh menjadi 300 meter. Setiap serangan sangat kuat, dan cakupannya juga meningkat. Penduduk asli tidak punya pilihan selain pergi lebih jauh ke belakang. Long Chen seperti gunung sepanjang waktu. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan itu tumbuh, dia masih sangat acuh-ta'acuh. Para ahli yang menonton mati rasa sekarang. Mereka merasa semua keterkejutan mereka telah habis. Tidak ada yang peduli dengan monster yang dikenal sebagai Long Chen. Sebaliknya, mereka hanya menatap Yue Xiaokian, yang berdiri di udara, menghadapi kesengsaraan surgawi ini. Mereka ingin dia melewati kesengsaraan ini. Maka mereka akan menjadi saksi lahirnya legenda. Long Chen juga memperhatikan Yue Xiaokian dengan cermat. Kekuatan guntur tumbuh lebih kuat, dan Long Chen tidak lagi bisa merasakan kesengsaraan orang lain. Dia benar-benar fokus pada Yue Xiaokian. Tiba-tiba, tombak petir menghilang. Awan kesusahan itu bergetar, dan binatang petir menyerbu ke arah Yue Xiaokian. Masing-masing binatang petir itu seperti gunung kecil. Astaga, apa yang terjadi? Aborigin ini belum pernah melihat kesusahan petir berubah seperti ini. Melihat binatang petir ini, mata Long Chen menyipit. Inilah tantangan sebenarnya. Apakah Yue Xiaokian bisa berhasil tergantung pada momen ini? Binatang petir datang dalam berbagai bentuk. Beberapa adalah burung, beberapa hewan, dan beberapa bahkan ikan. Itu benar-benar lautan binatang. Melihat binatang petir yang tak terhitung jumlahnya ini menyerbu ke arahnya, hati Yue Xiaokian menjadi dingin. Dia bisa merasakan betapa kuatnya masing-masing dari mereka. Tanpa energi intinya, sepertinya dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Ada begitu banyak dari mereka yang menyebabkan keputusasaan. Jangan takut, aku di sini. Lakukan yang terbaik dan jika Anda tidak bisa bertahan, saya akan mengambil tindakan. Suara Long Chen terdengar di telinganya. Bahkan saat ini, suaranya sangat tenang. Bahkan dia tidak mengerti mengapa mendengar suaranya membuat kepercayaan dirinya meningkat begitu banyak. Tanda di sekitar Yue Xiaokian membentuk sosok besar yang berdiri seperti dewa di belakangnya. Pedangnya menebas ke depan. Sosok ilusi itu menirukan gerakannya. Kekuatannya yang menakutkan menghancurkan beberapa binatang petir pertama, mengubahnya menjadi rune petir. Sungguh kuat. Rahang kaum aborigin ternganga. Lautan binatang petir yang tak berujung ini telah membuat mereka putus asa. Kekuatan kesengsaraan ini telah melampaui kesengsaraan yayasan tempa mereka. Siapa yang bisa selamat dari ini? Melihat Yue Xiaokian membunuh mereka bertiga dalam satu gerakan, mereka bersorak. Mereka melihat harapan. Tapi Long Chen tidak bersorak. Sebaliknya, dia khawatir. Seni magis ini adalah gerakan terkuat Yue Xiaokian. Dia mengandalkan langkah ini untuk memungkinkan mereka melarikan diri dari iblis api. Dia sekarang telah memadatkan laut kinya, namun, kekuatan sosok ini lebih lemah daripada saat dia menggunakannya sebelumnya. Dia memperkirakan bahwa itu memiliki sekitar 70% dari kekuatan aslinya. Jika Yue Xiaokian dapat menggunakan energi intinya, menangani binatang petir ini tidak akan terlalu sulit. Tetapi energi intinya telah habis dan tidak dapat dipulihkan di sini. Bahkan jika energi intinya telah hadir, dia tidak akan berani menjalani kesengsaraan di dunia ini, karena dia tidak akan bisa menyembunyikan energi intinya di bawah kesengsaraan surgawi. Saat ini, Yue Xiaokian hanya memiliki 70% dari kekuatan tempur puncaknya. Dengan demikian, binatang petir ini menjadi ancaman mematikan baginya. Pedang Yue Xiaokian menari, dan binatang petir itu terbunuh satu per satu, tidak bisa menghentikan pedangnya. Namun, jumlah mereka terus bertambah. Yue Xiaokian berada dalam krisis sekarang, benar-benar tenggelam oleh lautan binatang petir. Ledakan. Tiba-tiba, pedang Yue Xiaokian mengarah ke langit. Riak yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari ujungnya, memaksa kembali binatang petir terdekat. Dia menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari kandang mereka dan terus membunuh. Tapi jumlahnya masih terlalu banyak. Yue Xiaokian dengan cepat dikelilingi sekali lagi, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan seni sihirnya lagi. Untungnya, setelah mengembunkan lautan awalnya, dia memiliki banyak yuan spiritual. Jika tidak, melakukan ini dua kali akan menghabiskan energinya sepenuhnya. Meskipun itu sangat berbahaya, Yue Xiaokian berhasil memastikan bahwa dia tidak akan dikalahkan. Dia habis-habisan membunuh binatang petir ini. Melihat keringatnya saat dia berjuang melawan binatang buas ini membuat hati Longchen sakit, tetapi kecuali itu mencapai titik tanpa harapan, dia tidak berani ikut campur. Meskipun basis kultifasinya sendiri belum mencapai rana itu, dia menyadari jalur kultifasi konvensional. Begitu seorang pembudidaya menerobos ke ekspansi laut dan memadatkan laut awal mereka, itu akan menurunkan baptisan kesusahan surgawi. Ini adalah pengadilan dan juga hukum. Hanya melalui ujian kesusahan surgawi laut awal akan diterima oleh tau surgawi dan menjadi laut ki sejati. Jika tidak dapat menerima baptisan kesengsaraan surgawi, lautan awal tidak akan mendapat persetujuan dunia dan akan segera menguap. Yue Xiaokian sekali lagi akan kembali ke alam siantian, dan itu tidak semudah mencoba lagi. Akan sangat sulit baginya untuk maju lagi. Jadi kecuali Yue Xiaokian hampir kehilangan nyawanya, dia tidak akan ikut campur. Dia hanya bisa menonton dengan cemas. Ada banyak kali di mana Yue Xiaokian dikirim terbang oleh binatang petir dan batuk darah yang ingin dia serang, tetapi rasionalitasnya menekan dorongan itu. Namun, satu hal menghibur Longchen. Meskipun ada lautan binatang petir di udara sekarang, tidak ada lagi binatang petir baru yang turun dari langit. Xiaokian, hanya akan ada banyak binatang petir ini. Begitu kamu membunuh mereka semua, kamu akan lulus. Mendorong Longchen. Yue Xiaokian akhirnya punya target. Semangatnya melonjak, dan dia terus menggunakan seni magisnya untuk membunuh binatang petir. Pertempuran ini memakan waktu lama. Lebih dari setengah hari, jumlah binatang petir turun. Yang terakhir akhirnya dibunuh oleh Yue Xiaokian. Baik. Semua orang bersorak ketika yang terakhir terbunuh, tetapi sorak-sorai mereka dengan cepat dipotong oleh raungan yang menggetarkan surga. Binatang petir besar sepanjang satu mil turun dari langit. Tanda petirnya sangat terang, membuatnya terlihat seperti matahari. Apa, bahkan ekspresi Tuan Hefeneye berubah. Aura binatang petir ini terlalu menakutkan. Keputus asaan muncul di mata Yue Xiaokian. Intensitas kesengsaraan petir ini tidak normal. Itu tidak ada habisnya, dan menolak untuk mengizinkannya hidup. Saat dia memeriksa binatang petir besar itu, dia tiba-tiba melihat dirinya sendiri dan tersenyum pahit. Long Chen, kupikir aku pintar, tapi kurasa aku telah dirasakan oleh Tao Surgawi. Petik 2. Ketika binatang petir ini muncul, Yue Xiaokian merasakan energi intinya yang habis melepaskan sedikit fluktuasi yang aneh. Itu membuatnya menebak bahwa menipu Tao Surgawi tidak semudah yang dia pikirkan. Jangan takut, rencana kami tidak akan gagal. Itu hanya sedikit perubahan. Aku punya banyak pengalaman dalam menangani binatang petir semacam ini, dan aku akan memberitahumu titik lemahnya. Teriak Long Chen. Long Chen telah bertarung melawan petir begitu lama sekarang, terutama petir kesusahan. Dia ahli dalam hal ini, dan dia juga telah melihat semua jenis binatang petir. Pengetahuannya dalam aspek ini cukup untuk menyusun ensiklopedia. Yang terpenting, binatang petir ini adalah salah satu yang pernah dilihatnya secara pribadi sebelumnya. Itu adalah kalajengking besar dengan ekor panjang. Di mana penjepitnya seharusnya berada adalah sepasang cakar besar. Inilah yang muncul pada akhirnya selama kesengsaraan pembukaan meridiannya. Meskipun ukurannya sangat berbeda, bentuknya sama persis. Mereka jelas satu jenis. Saat itu, dia hampir mati karenanya. Hanya dengan bantuan Lei Long dia berhasil mengalahkannya pada akhirnya. Setelah dia mengalahkannya, ruang kekacauan utama telah memungkinkannya untuk menyegelnya sehingga Lei Long dapat memperbaikinya, dan itulah yang memungkinkan ular petirnya berubah menjadi ular piton petir. Yue Xiaokian menyerbu ke arah kalajengking petir. Dia muncul di atasnya, dan secara naluriah terisi. Tapi begitu itu terjadi, Yue Xiaokian berhenti. Perut kalajengking terbuka lebar padanya. Devil Heart Purse. Pedang Yue Xiaokian menusuk ke depan, tapi tidak mendarat di atas apapun. Awalnya, orang-orang dikejutkan. Tapi kemudian sosok besar di belakang Yue Xiaokian juga menikam pedangnya ke depan, menghantam bagian perut kalajengking petir yang bersinar. Ledakan. Di depan mata terbuka lebar semua orang, kalajengking yang sangat kuat itu hancur berkeping-keping dari satu serangan. Hahaha, sukses. Semua orang bersorak. Awan kesusahan perlahan mengembun, membentuk Rune besar. Ini adalah langkah terakhir. Rune ini mewakili persetujuan dari Heavenly Tao. Selama Yue Xiaokian menyerap Rune ini, laut awalnya akan menjadi benar-benar stabil, dan dia akan menjadi ahli ekspansi laut sejati. Sama seperti Yue Xiaokian yang penuh kegembiraan dan bersiap untuk menerima Rune ini, gemuruh memenuhi seluruh jalan abadi. Setiap ahli ekspansi laut yang hadir tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah saat gelombang kejut yang menakutkan menghantam mereka. Bab 888 banding 888. Lord Hefeneye menatap langit dengan kaget. Garis yang tak terhitung jumlahnya mulai beredar di dalam mata putihnya, dan kata-kata yang tak terbayangkan keluar dari mulutnya. Para ahli dari dunia lain menerobos kubah langit dan secara paksa mengirim empat orang ke sini. Petik 2. Semua orang merasa ngeri. Bagaimana mungkin? Siapa yang mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk melanggar hukum surga dan mengirim seseorang ke jalan abadi? Xiaokian, cepat serap runemu! Teriak Longchen. Baru sekarang Yue Xiaokian bereaksi dan buru-buru terbang ke langit. Dia tidak perlu menunggu rune turun ke atasnya. Dia bisa mengambil inisiatif untuk bergabung dengannya. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Huff! Menjalani kesengsaraan dengan segerombolan semut bisa dibilang sebuah penghinaan. Petik 2. Suara itu sedingin es, nadanya seolah mengatakan bahwa hanya dia yang tertinggi. Suara ini bergema di udara. Orang-orang aborigin semuanya ngeri dan melihat ke langit. Empat sosok berdiri di atas langit di tengah jalan abadi. Tubuh mereka tertutup api sehingga tidak mungkin untuk melihat mereka dengan jelas. Mereka seperti dewa di atas langit. Jangan terlalu memikirkannya. Dewa dan semut ada di dunia yang sama, tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang energi dao surgawi di sini telah diaktifkan oleh semut, sangat cocok bagi kita untuk menjalani kesengsaraan. Jangan buang waktu lagi. Suara arogan lainnya terdengar. Ledakan. Empat aura yang sangat kuat meletus. Jalan abadi telah mulai tenang saat kesengsaraan orang-orang berakhir, tapi sekarang menjadi kacau sekali lagi. Lebih jauh lagi, aura mereka bahkan lebih agung daripada ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya itu telah menjalani kesengsaraan mereka. Apa mereka manusia? Bagaimana mereka bisa memiliki aura yang begitu menakutkan? Petik 2 Hampir semua ahli dalam jalan abadi telah menyelesaikan kesengsaraan mereka. Mereka menatap langit dengan ngeri. Aura ini masih di alam siantian. Tapi bagaimana mereka bisa begitu kuat? Apakah mereka dewa? Petik 2 Aura keempat orang ini menyebabkan jalan abadi bergemuruh. Awan kesengsaraan yang tak berujung berkumpul di atas mereka, membuatnya tampak seperti dunia akan berakhir. Xiao Qian, hati-hati. Long Qian tiba-tiba berteriak. Saat Yue Xiao Qian menyentuh runenya, energi surga dan bumi mulai mengamuk. Runenya terbang menuju awan kesusahan, menuju mereka berempat. Yue Xiao Qian panik. Ini adalah sesuatu yang dia menangkan melalui bahaya besar. Jika rune ini diambil, semua usahanya akan sia-sia. Jadi, dia pergi untuk mengambil rune itu. Awan kesusahan terus mengembun. Tubuh Yue Xiao Qian bergetar, dan dia batuk seteguk darah yang mewarnai jubahnya menjadi merah. Tapi dia meraih runenya, menolak untuk membiarkannya terbang. Oh, masih ada semut. He he, masih kurang langkah terakhir. Bodoh. Salah satu dari orang-orang seperti dewa itu mencibir. Mereka terus melepaskan aura mereka, mempersiapkan penderitaan mereka. Mereka tidak peduli sedikitpun tentang Yue Xiao Qian. Teman-teman, bisakah kamu bermurah hati dan menghentikan penderitaanmu sejenak? Biarkan temanku meraih rune dao surgawinya, atau semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, kata Long Chen kepada sosok-sosok di udara itu. Long Chen telah mengaktifkan seni tubuh hegemon bintang sembilan, dan setiap kata-katanya diteriakan menggunakan yuan spiritualnya yang sangat besar. Suaranya terdengar di seluruh langit. Semut tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Jangan buang waktu kita. Jika kamu membuatku kesal, hati-hatilah aku menghancurkanmu secara sepintas, kata suara sedingin es. Yue Xiao Qian memegang runenya, tapi rune itu masih ditarik ke dalam awan kesusahan. Dia melakukan yang terbaik untuk bertahan. Dia adalah keturunan ras iblis asli, satu-satunya harapan mereka untuk mengubah masa depan mereka. Long Chen panik dan marah. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu Yue Xiao Qian. Setelah rune dao surgawinya terinfeksi oleh auranya, itu akan menghilang tanpa hasil. Leluhur asli, tolong, dengar panggilan keturunanmu. Berikan kekuatan garis keturunanku. Wajah Yue Xiao Qian pucat. Dia tidak memiliki energi inti yang tersisa, tetapi dia secara paksa memanggil kekuatan garis keturunannya. Rune di tangannya tiba-tiba lolos dari tarikan awan kesusahan dan bergabung ke dalam tubuh Yue Xiao Qian. Yue Xiao Qian segera pingsan dari langit. Sepasang lengan menangkapnya. Wajahnya pucat tanpa sedikitpun warna. Cahaya di matanya telah sangat meredup. Xiao Qian, Long Chen merasakan ledakan rasa sakit. Aku, berhasil, Long Chen, Aku senang. Yue Xiao Qian kelelahan, tapi dia masih senang. Long Chen mengangguk. Dia tiba-tiba terbang ke orang-orang suku Xiao dan menyerahkan Yue Xiao Qian kepada Xiao Ling. Kemudian dia mengisi kembali pilar kondensasi abadi. Long Chen, apa yang kamu rencanakan? Ini bukan saat yang tepat bagi anda untuk mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan mereka yang menakutkan akan mempengaruhi anda. Teriak Tuan Hefeneye. Tidak apa-apa. Jika mereka ingin bermain, maka saya akan menemani mereka. Mari kita lihat kesusahan siapa yang akan mempengaruhi siapa. Petik 2. Long Chen menamparkan tangannya di Immortal Condensing Pilar. Seluruh pilar hancur. Di depan tatapan tercengang semua orang, Long Chen menyerap semua rune pilar ke dalam tubuhnya. Apa dia sudah gila? Para senior merasa mata mereka akan keluar. Selama rune Immortal Condensing Pilar diaktifkan, itu akan berpengaruh. Namun, tidak ada catatan siapapun yang mencoba menyerap rune itu ke dalam tubuh mereka. Siapa yang tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan terjadi? Ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Kakak Long Chen sangat marah. Xiao Fei mengepalkan tinjunya. Xiao Ling membantu Yue Xiao Qian duduk di kursi. Meskipun dia berhasil merebut rune dao surgawi dan benar-benar memasuki ekspansi laut, dia sangat lemah sekarang. Setelah menyerap semua rune pengumpulan roh Immortal Condensing Pilar, Long Chen melonjak ke langit. Idiot, aku akan membiarkanmu melihat siapa semut itu. Raungan geram Long Chen bergema di seluruh langit. Ledakan. Saat Long Chen sepenuhnya mengaktifkan seni tubuh hegemon bintang sembilan, ki spiritual dunia mengalir ke arahnya. Gemuruh datang dari tubuh Long Chen seolah-olah belenggu telah dipatahkan. Aura menakutkan membumbung ke langit. Saat Long Chen menerobos, dunia terdiam sesaat. Segera, seluruh jalan abadi mulai bergetar saat aura destruktif memenuhi langit. Apakah ini, akhir dunia? Merasakan aura destruktif itu, orang-orang menemukan bahwa dimanapun mereka berada, mereka berada di bawah tekanan yang menakutkan. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Beberapa orang telah menggali jalan mereka ke dalam tanah untuk menyembunyikan diri. Kemarahan surga ingin menghancurkan seluruh dunia ini. Semua orang di jalan abadi ketakutan. Banyak dari mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka semua tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Keempat sosok itu masih terbenam dalam petir. Pada saat ini, petir di sekitar mereka mulai melonjak seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu. Itu tidak lagi stabil. Kesengsaraan surgawi, jangan membuatku meremehkanmu. Biarkan saya melihat seberapa besar kekuatan yang Anda miliki. Long Chen melepaskan kemauannya yang kuat juga, yang ingin bertarung melawan Heavenly Tao. Seolah mendengar provokasi Long Chen, kesengsaraan surgawi di seluruh jalan abadi melonjak ke arahnya. Itu benar-benar tidak ada habisnya. Bahkan keempat sosok itu diselimuti oleh kesengsaraannya. Bocah, kamu mendekati kematian. Teriak salah satu dari empat orang itu. Keempatnya terbungkus api, dikelilingi oleh semacam formasi yang membuatnya tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menjalani kesengsaraan mereka di dalam nyala api. Tindakan Long Chen telah membuat mereka marah. Mereka menganggap ini sebagai provokasi darinya, dan mereka tidak dapat menerima hal seperti itu. Yang mendekati kematian adalah kamu, ejek Long Chen. Awan kesusahan di sekelilingnya semakin padat, ruang lingkup mereka tidak bisa lagi dijelaskan. Mereka menutupi seluruh dunia dalam kegelapan, dan ketebalan mereka lebih dari seratus mil. Long Chen bahkan merasakan ruang di sekitarnya mengeras. Bahkan seperti ini, Long Chen masih belum puas. Dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyerang kesusahan petir dan meninju itu. Ledakan. Angin astral yang menakutkan meniup awan kesengsaraan. Long Chen terus meninju, dan awan kesusahan yang memadat dihancurkan olehnya. Penduduk asli di bawah merasa kulit kepala mereka mati rasa. Long Chen pasti sudah gila. Apakah dia takut kesengsaraan surgawi tidak akan cukup kuat, jadi dia dengan sengaja memprovokasinya. Sejak zaman kuno, setiap orang memuja surga. Setiap kali mereka mengalami kesengsaraan, mereka berhati-hati dan hormat. Siapa yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang kesengsaraan surgawi? Seperti yang diharapkan, mengikuti tindakan Long Chen, surga sangat marah. Kehendak destruktif yang mengerikan turun, dan orang-orang ngeri melihat retakan muncul di tanah. Energi mengalir keluar dari mereka dan masuk ke awan kesusahan. Semua ahli jalan abadi tercengang. Entah itu bagian timur, barat, selatan, utara, atau bahkan bagian tengah, mereka semua merasakan fenomena yang menakutkan itu. Dengan semua pengumpulan energi langit dan bumi, langit menghalangi segala bentuk penyelidikan mental. Selain penduduk asli terdekat, tidak ada orang lain yang bisa melihat apa yang terjadi lebih lama lagi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa sesuatu yang luar biasa besar sedang terjadi di dalam jalan abadi. Melihat ini, Tuan Hefeneye tiba-tiba memerintahkan semua orang untuk mundur lebih jauh. Lord Hefeneye, Jika kita mundur lebih jauh, kita tidak akan bisa melihat apapun sama sekali. Gerutu Xiaofei. Pada jarak ini, mereka bahkan tidak dapat melihat sosok Longchen lagi. Energi dao surgawi di sekitarnya menghalangi pandangan mereka. Berhenti menyianyiakan kata-kata. Tidak bisa melihat Longchen untuk saat ini lebih baik daripada Longchen yang tidak pernah bisa melihat kita lagi. Tingkat kesengsaraan surgawi ini menantang surga. Siapapun yang ingin hidup lebih baik mundur. Teriak Tuan Hefeneye. Ledakan. Saat mereka mundur, kekosongan tiba-tiba bergetar. Petir tak berujung memenuhi tempat Longchen berada. Bab 889. Langit dan bumi bergemuruh dan kilat memenuhi langit. Dari kejauhan, sepertinya tempat Longchen berada telah tenggelam di lautan petir. Jalan abadi bergetar. Lord Hefeneye dan yang lainnya berdiri jauh di kejauhan, tidak dapat berbicara di hadapan lautan petir yang menakutkan itu. Xiao Fei mulai berkeringat dan tidak lagi mengomel karena tidak bisa melihat. Siapapun yang tidak buta akan dapat melihat dengan jelas lautan petir yang menakutkan ini. Bahkan dari jarak seperti itu, mereka bisa merasakan energi mengamuk di dalam lautan petir. Bahkan ahli Foundation Forging merasakan ancaman kematian dari petir itu. Jika mereka memasuki kesengsaraan ini, mereka pasti akan mati. Tidak ada sedikitpun energi kehidupan dalam petir ini. Pada skala fundamental, ia menolak memberi jalan hidup kepada siapapun. Dengan auranya yang sepenuhnya merusak, ini bukan lagi kesengsaraan surgawi, tetapi hukuman surgawi. Teriak seorang tetua yang kaget. Kesengsaraan surgawi hanyalah hukum untuk membasuh yang lemah. Tidak peduli seberapa menyilaukan dan intens kesengsaraan petir, itu selalu meninggalkan jejak energi kehidupan. Tapi kesengsaraan surgawi Longchen sepenuhnya dipenuhi dengan keinginan merusak yang mengamuk. Itu jelas dimaksudkan untuk melenyapkannya. Apakah ini hasil dari Longchen yang memprovokasi kesengsaraan surgawi? Lord Hefeneye menggelengkan kepalanya. Kesengsaraan surgawi adalah bagian dari Tao surgawi. Ia tidak memiliki kehidupan, juga tidak memiliki emosi untuk dibicarakan. Bagaimana bisa menjadi marah? Longchen dengan sengaja merusak proses kesengsaraan surgawi, memaksanya untuk maju ke tingkat berikutnya sementara tidak melepaskan kekuatan sebelumnya. Itu membuat kekuatannya meningkat. Namun demikian, hukum hanyalah hukum, dan situasi seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi. Kesengsaraan surgawi ini pada dasarnya tidak memungkinkan Longchen lewat. Petik 2. Mata Lord Hefeneye tertuju pada lautan petir itu. Ada sosok yang bermandikan petir itu, penuh dengan keinginan yang tak terkalahkan yang berbenturan dengan keinginan Heavenly Tao. Yue Xiaokian telah mengonsumsi pil obat dan memulihkan sedikit energinya. Meskipun dia masih pucat, dia sekarang bisa berdiri. Dia dengan gugup melihat sosok itu. Dia tahu bahwa Longchen melakukan ini karena dia. Dia membalas dendam pada keempat sosok itu, membuat mereka membayar harga atas tindakan mereka. Perasaan dilindungi itu hangat, tapi dia juga sangat khawatir. Emosi Longchen terlalu meledak-ledak. Ini terlalu berbahaya. Gelombang kesusahan pertama sudah begitu kuat. Seberapa kuat itu akan tumbuh nanti? Petik 2. Kekuatan petir itu seperti laut, tanda petirnya melonjak seperti air pasang, bergemuruh dengan langit dan bumi. Adegan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan dalam hidup mereka. Saat kesengsaraan surgawi Longchen meletus, keempat orang yang terbungkus api juga terpengaruh. Mereka terkejut menemukan bahwa kesengsaraan mereka sendiri semakin kuat karena pengaruh Longchen. Kemarahan semut memang menggelikan. Apakah Anda mengira bahwa dengan membuat marah kesengsaraan surgawi, Anda dapat menjatuhkan kami bersama Anda? Bodoh ke puncak, salah satu dari mereka tertawa. Tidak diketahui siapa dari empat orang yang mengucapkan kata-kata ini. Keempat orang ini sangat aneh. Sejak mereka menerobos kehampaan untuk muncul di sini, masing-masing dari mereka memiliki pusaran air di atas kepala mereka. Itu seperti empat portal yang memungkinkan mereka masuk ke dunia ini. Mendobrak penghalang antara dunia dan mengirim empat ahli ke sini untuk menjalani kesengsaraan adalah kemampuan yang mengejutkan, yang sulit dibayangkan. Bahkan seorang idiot akan tahu bahwa keempat orang ini harus memiliki latar belakang yang menakutkan. Namun, Long Chen tidak peduli tentang asal-usul mereka. Untuk memamerkan kesombongan mereka, keempat orang ini tidak peduli tentang hidup atau mati Yue Xiaoqian. Pada akhirnya, Yue Xiaoqian telah menghabiskan sejumlah besar esensi darahnya untuk merebut kembali rune dao surgawinya. Keadaannya yang menyedihkan masih membakar hatinya. Jika mereka ingin bermain, maka mereka sebaiknya siap bermain. Dia telah menyerap semua rune immortal kondensing pilar, serta secara aktif menyerang kesengsaraan. Intensitas kesengsaraan surgawi ini melampaui kepercayaan sekarang. Meskipun ini terburu-buru dan bukan keputusan yang cerdas, Long Chen tidak pernah menganggap dirinya bijak. Yang dia tahu adalah siapapun yang menyakiti orang di sisinya harus membayar harga. Itu adalah perilaku tipikal orang bodoh, tapi Long Chen selalu bertingkah seperti itu. Sepertinya mereka sedang berbicara. Penduduk asli hanya bisa merasakan sedikit gejolak dari mereka. Suara mereka benar-benar tenggelam oleh guntur kesengsaraan yang menggelegar. Long Chen sepertinya tidak mendengar kata-kata ahli misterius itu. Terbang lebih tinggi ke udara, dia tiba-tiba meraih ke langit dan menarik. Pusaran air muncul di atas kepalanya, dan itu langsung tumbuh. Petir tak berujung menyambarnya. Apa? Bahkan Tuan Hefeneye melompat kaget. Alih-alih melakukan sesuatu untuk memblokir petir, Long Chen bertindak seperti dia masih belum mendapatkan isinya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan petir yang mengalir dari pusaran air. Lei Long berteriak kegirangan. Itu dengan gila melahap semua kekuatan petir yang mengalir ke tubuh Long Chen. Itu seperti jurang maut, mampu menyerap energi sebanyak yang tersedia. Dengan cara ini, Long Chen membiarkan Lei Long menyerap kekuatan petir lebih cepat daripada saat bertindak sendiri. Kekuatan guntur yang tersebar ini tidak seperti binatang petir. Itu hanya petir sederhana. Dengan bantuan Long Chen, Lei Long dengan cepat menyerap lautan petir yang sangat besar dalam waktu kurang dari dua jam. Langit dan bumi kembali tenang. Semua orang aborigin tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kesengsaraan telah berlalu begitu saja. Serahkan energimu. Long Chen berteriak dan tiba-tiba menyerbu ke awan kesusahan, menyerang mereka dengan tinjunya. Awan petir awalnya sedang terbentuk, tetapi begitu Long Chen menyebarkan banyak dari mereka, mereka bahkan lebih tebal dari sebelumnya ketika mereka berkumpul kembali. Adapun empat ahli misterius yang terbungkus api, kekuatan guntur yang menyerang mereka sekali lagi meningkat. Menipu, petik dua. Idiot, petik dua. Tidak bisa disembuhkan, petik dua. Plebeyan, petik dua. Masing-masing dari ahli misterius itu mendengus menghina. Mereka berempat adalah laki-laki. Mereka berempat benar-benar menakutkan. Bahkan jika tenggelam dalam petir ini, mereka tidak perlu mengambil tindakan apapun untuk memblokirnya. Tingkat kekuatan petir ini jelas bukan apa-apa bagi mereka, jadi mereka meremehkan tindakan Long Chen. Lord Hefeneye, siapakah mereka? Tanya Xiao Fei. Semua orang sangat ingin mengetahui hal ini. Mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taraf. Kekuatan mereka telah melampaui imajinasi Anda. Mungkin hanya orang-orang seperti itu yang layak memiliki kekuatan tertinggi membayar harga yang sangat besar untuk secara paksa mengirim mereka ke sini untuk menjalani kesengsaraan. Lord Hefeneye mendesah, ekspresi rumit di wajahnya. Mata langitnya dengan jelas telah melihat melalui beberapa rahasia. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh memutuskan percakapan mereka. Pedang petir mulai jatuh dari langit di Long Chen. Masing-masing sangat besar, panjangnya lebih dari 300 meter. Tapi Long Chen terus merobek langit. Pusaran air besar masih ada di atasnya, dan dia benar-benar mulai menyerap pedang petir yang menakutkan itu. Orang-orang merasa seperti menjadi gila. Mereka belum pernah melihat seseorang mengalami kesengsaraan seperti ini. Pedang petir membanjiri Long Chen dan semuanya terserap olehnya. Mereka berempat juga terpengaruh. Teriak Xiao Fei. Semua orang dengan tergesa-gesa melihat kekuatan petir yang menyerang mereka berempat juga telah berubah menjadi pedang petir. Kesengsaraan Long Chen memengaruhi mereka. Meskipun mereka berada di atas kekosongan dan jarak di antara mereka tidak mungkin diperkirakan, mereka masih terpengaruh. Long Chen mengabaikan apa yang terjadi di sana karena suasana hatinya menjadi lebih baik sekarang. Lei Long terlalu luar biasa. Tidak peduli berapa banyak kekuatan petir yang dia berikan, itu akan menyerapnya dan tumbuh lebih kuat. Long Chen tahu bahwa kesengsaraan surgawi adalah yang terlemah pada awalnya. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaik untuk menyerap kekuatan petir. Dia harus menyerap sebanyak mungkin sekarang sebelum itu tumbuh ke titik di mana dia tidak bisa menyerapnya. Pedang petir akhirnya menghilang. Awan kesusahan di atas kepala Long Chen benar-benar terkait dengan awan kesusahan empat ahli. Mereka membentuk satu kumpulan besar awan kesusahan yang menutupi seluruh dunia. Awalnya, masing-masing dari mereka mengalami kesengsaraan sendiri-sendiri. Tapi sekarang situasinya tiba-tiba berubah. Semua awan kesusahan mereka telah terhubung, dan tekanan segera meningkat ratusan kali lipat. Mundur lagi, teriak Tuan Hefeneye. Pada titik ini, beberapa ahli ekspansi Laut Gemetar merasa seperti akan dihancurkan. Dalam setiap inci jalan abadi, para ahli melihat dengan ngeri di area pusat. Mereka tidak dapat melihat apapun, tetapi mereka bisa merasakan semua energi jalan abadi berkumpul di lokasi itu. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dari sana. Kesengsaraan ini terlalu kuat, dan itu mengisolasi semua aura lainnya. Para ahli lain di jalan abadi hanya bisa mengatakan sesuatu yang sangat menakutkan sedang terjadi di pusat jalan abadi. Namun, mereka tidak berani menyelidikinya. Mereka semua baru saja menanggung kesengsaraan mereka sendiri. Banyak yang terbunuh, dan dari mereka yang berhasil, mayoritas hanya bertahan dengan separuh hidup mereka. Mereka tidak berani melakukan apapun yang berisiko saat ini. Mereka hanya bisa menyembuhkan dan merasakan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, awan kesusahan bergetar. Binatang petir yang tak ada habisnya mulai jatuh dari langit, masing-masing panjangnya 300 meter dan sangat ganas. Bab 890 banding 890. Melihat binatang petir itu, hati Yue Xiao Qian menegang. Binatang petir yang dia lawan selama kesengsaraannya sendiri memberinya pemahaman yang mendalam tentang betapa menakutkannya mereka. Yang terakhir sangat kuat, dan meskipun hanya ada satu, jika Long Chen tidak memberitahu dia kelemahannya, dia tidak akan bisa mengatasinya. Tapi binatang petir ini berkumpul bersama dan tidak ada habisnya. Karena tidak mungkin untuk mengetahui jumlah mereka, bahkan mengetahui kelemahan mereka tidak berguna. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan itu ketika mereka digabungkan dalam jumlah seperti itu? Di depan lautan binatang buas ini, strategi apapun, teknik apapun akan sia-sia dan tidak mungkin digunakan. Hanya ada satu pilihan, menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan. Awan kesusahan Long Chen sekarang telah bergabung dengan awan kesusahan empat ahli lainnya untuk membentuk masa awan kesusahan tertinggi. Mereka benar-benar tidak ada habisnya. Adapun binatang petir, mereka seperti air yang menyembur dari bendungan yang rusak. Mereka tercurah dari langit. Melihat Long Chen diselimuti oleh lautan binatang petir, hati semua orang naik ke tenggorokan mereka. Telapak tangan Yue Xiaokian sudah berkeringat. Keluarlah dan nikmati dirimu sendiri. Long Chen tertawa. Raungan naga tiba-tiba terdengar dan naga petir sepanjang 3 mil muncul. Tubuhnya yang besar melepaskan aura keagungan. Tubuh leilong awalnya hanya 1 mil panjangnya, tetapi setelah menyerap kesengsaraan petir, ukurannya menjadi 3 kali lipat. Tanda petirnya beredar dengan kekuatan yang bahkan lebih ganas. Long Chen melompat ke kepala leilong. Leilong sekali lagi meraung, membuka mulutnya dan mulai melahap binatang petir. Ada terlalu banyak binatang petir. Tapi bagi leilong yang besar, mereka tidak lebih dari kelinci. Dengan setiap suapan, itu melahap 5 atau 6 dari mereka. Hal yang paling menarik adalah bahwa binatang petir hanya memperhatikan Long Chen. Mereka tidak menyerang leilong, membiarkannya melahap mereka. Mereka hanya tahu bagaimana berjuang, tetapi tidak melakukan serangan balik. Hukum adalah hukum. Mereka tidak fleksibel. Leilong berasal dari kesengsaraan surgawi, jadi binatang kesusahan surgawi ini tidak mengenalinya sebagai musuh. Ketika binatang petir datang menyerang Long Chen, leilong hanya akan mengayunkan ekornya, dan mereka akan dikirim terbang. Dalam hal kekuatan, binatang buas ini jauh dari leilong. Leilong seperti naga yang berenang melintasi laut, dengan mudah melahap binatang buas terdekat. Binatang petir tidak dapat mendekati Long Chen. Long Chen hanya bisa berdiri di atas kepala leilong dan menyaksikan binatang petir itu dimakan. Dia merasakan kekuatan leilong sendiri perlahan meningkat. Rahang orang aborigin semua jatuh, mata mereka hampir keluar. Jika mereka tidak melihat ini secara pribadi, mereka tidak akan mempercayainya. Banyak orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka menemukan bahwa tidak ada kata yang dapat mengungkapkan pikiran mereka saat ini. Pada akhirnya, tidak ada yang keluar dari mulut mereka. Yue Xiaokian menatap Long Chen yang agung dan agung dengan adorasi. Di dunia ini di mana hanya kekuatan yang dihormati, semakin kuat pria itu, semakin besar persona mereka. Itu terutama benar ketika pria ini telah mempertaruhkan nyawanya dan sekarang melunasi hutang dengan para ahli misterius untuknya. Long Chen dikelilingi oleh binatang petir yang tak terhitung jumlahnya, tetapi para ahli misterius juga diserang oleh binatang petir yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa lagi bersikap acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Orang-orang tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas karena api surgawi di sekitar mereka menghalangi pandangan mereka. Tapi bagaimanapun, binatang petir itu semua hancur begitu mereka mendekati mereka. Sepertinya mereka masih melakukannya dengan sangat mudah. Surga, salah satu penduduk asli tiba-tiba berteriak, menyebabkan semua orang yang memperhatikan dengan penuh perhatian melompat. Apa yang kamu teriakan? Mengamuk seseorang. Tidak, apakah kamu tidak melihat sesuatu yang aneh? Kata orang itu. Sesuatu yang aneh. Sial, bagaimana mungkin aku tidak menyadari kesusahan petir ini aneh? Petik 2. Tidak, pikirkanlah, Longchen sudah dalam kesengsaraan petir. Dia, dia belum memperluas lautan awalnya. Petik 2. Mendengar dia mengatakan ini, semua orang terdiam, saling memandang. Sepertinya mereka benar-benar melewatkan detail itu. Mungkinkah, Longchen benar-benar tidak mengembunkan laut awalnya sebelum mengalami kesengsaraan? Apakah dia lupa? Mereka tidak bisa berkata-kata, tetapi mereka benar-benar tidak bisa memahaminya. Siapa yang mungkin akan melupakan langkah penting seperti itu? Lebih jauh lagi, jika dia tidak memadatkan laut awalnya, bagaimana dia menggambar pada kesengsaraan surgawi? Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang bisa menjelaskannya, bahkan Tuan Hefeneye atau seseorang yang terpelajar seperti Yue Xiaokian. Apalagi mereka, bahkan Longchen tidak bisa mengerti. Bagaimanapun, dia tahu satu aturan tentang seni tubuh Hegemon bintang 9, selama dia melewati kesengsaraannya, dia pasti akan maju. Siapa yang peduli memperluas laut? Satu jam. Dua jam. Tiga jam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit saat tubuh Leilong tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Setelah satu hari berlalu, itu telah berkembang menjadi tujuh mil. Tujuh mil. Itu adalah monster yang sangat besar. Saat Leilong tumbuh lebih besar, kekuatannya meningkat dan kecepatan melahapnya juga berlipat ganda. Setelah sepanjang hari ini, binatang petir akhirnya berhenti turun dari langit, memungkinkan orang untuk bersantai. Pada saat ini, Leilong masih berenang di udara, melahap beberapa binatang petir yang tersisa. Dari awal sampai sekarang, Longchen tidak melakukan apapun untuk menahan kesusahan petir. Sikapnya yang muda itu membuatnya terlihat seperti sedang bermain game, tidak mengalami kesengsaraan. Bodoh, menggunakan barang iblis untuk menyerap kesengsaraan surgawi hanyalah metode curang yang lebih rendah. Semut memang semut, hanya mampu menggunakan trik yang paling hina. Petik 2 Tiba-tiba, cibiran datang dari salah satu dari empat ahli. Mereka telah membunuh semua binatang petir di sekitar mereka, dan sepertinya itu tidak membutuhkan usaha apapun. Benda iblis, Longchen mencibir. Dia melihat melalui beberapa rahasia mereka. Keempat orang ini terbungkus dalam api dewa, dan api itu seharusnya menjadi metode mereka untuk menembus dinding spasial. Sementara mereka dibungkus di dalamnya, orang lain tidak dapat melihat sosok mereka dengan jelas, tetapi masalah yang sama juga dapat diterapkan pada penglihatan mereka. Mereka hanya bisa merasakan sesuatu secara samar, jadi mereka mengira leilong adalah alat khusus yang digunakan untuk mengelabui Heavenly Tao. Dari mana asalmu empat orang udik? Sekarang setelah Anda datang ke sini, Anda ingin bertingkah laku. Jika Anda punya nyali sama sekali, Anda tidak akan bersembunyi di dalam cangkang kura-kura Anda. Keluar dan bertarunglah. Ejek Long Chen. Saat ini, gelombang kesusahan pertama baru saja berakhir, dan ada sedikit waktu untuk mengatakan beberapa kata sebelum gelombang berikutnya datang. Long Chen sangat ingin tahu tentang asal-usul mereka. Semut yang berani, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui asal-usul kami. Anda harus memberkati keberuntungan Anda bahwa kami terbungkus dalam api surgawi ini. Jika tidak, satu jari dari Tuhan ini akan menghancurkan Anda. Teriak salah satu dari mereka. Jangan repot-repot membual. Jika bukan karena cangkang kura-kura Anda, omong kosong Anda akan hancur saat Anda masuk ke dunia ini. Menurut Anda, siapa yang Anda coba tipu? Petik 2. Meskipun Long Chen tidak begitu mengerti segalanya tentang mereka, dia tidak mudah ditipu. Keempatnya jelas menggunakan semacam energi surgawi untuk menerobos dinding dunia ini. Tetapi meskipun penghalang dunia telah dihancurkan, tidak sembarang orang bisa melewatinya. Paling tidak, itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli siantian. Meskipun aura orang-orang ini kuat, mereka masih mengalami kesengsaraan ekspansi laut. Jika bukan karena perlindungan api surgawi, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan tekanan spasial saat membobol dunia ini. Jadi Long Chen tidak takut pada mereka. Semut, kamu mendekati kematian. Marah salah satu dari mereka. Pengecut. Tunggu sampai ke dewasa dan keluar dari cangkangmu sebelum mengucapkan kata-kata kejam seperti itu, Long Chen tertawa. Ledakan. Tepat pada saat ini, awan kesusahan sekali lagi bergetar. Binatang petir besar turun dari langit, masing-masing panjangnya satu mil. Kali ini, jumlahnya tidak banyak, tapi masih ada lebih dari seribu. Mereka menyerang Long Chen. Binatang petir ini berada di level yang sama dengan binatang petir terakhir yang muncul dalam kesengsaraan Yue Xiaokian. Tapi Yue Xiaokian hanya harus berurusan dengan satu, sementara Long Chen memiliki lebih dari seribu. Yue Xiaokian pucat, dan semua orang juga gugup. Binatang petir ini terlalu menakutkan. Ledakan. Salah satu binatang petir itu baru saja mendekat ketika Lei Long menggigitnya. Itu terlalu besar untuk Lei Long melahap dalam satu gigitan. Selanjutnya, itu juga berjuang, membuatnya jadi Lei Long tidak bisa menelannya dengan lancar. Tepat pada saat ini, binatang petir lain menyerang Long Chen. Cakar besarnya adalah seukuran gunung kecil saat menabrak Long Chen. Pedang berwarna darah muncul di tangan Long Chen. Sebuah gambar pedang besar bersiul di udara. Binatang petir besar itu dipotong dengan rapi menjadi dua oleh pedang Long Chen. Serangan ini menyebabkan semua orang tercengang. Long Chen tidak menggunakan keterampilan pertempuran apapun. Hanya dengan kekerasan, dia telah membunuhnya. Lei Long, keluarkan. Makan yang kubunuh, teriak Long Chen. Lei Long mencoba melahap binatang petir, tapi dia tersangkut di tenggorokannya dan merontah. Lei Long tidak bisa menelannya. Mendengar ini, Lei Long meludahkannya dan langsung pergi untuk melahap binatang petir yang telah dibunuh Long Chen. Tapi itu satu langkah terlambat, dan binatang petir itu berubah menjadi tanda petir yang menghilang. Gigitan keras Lei Long hanya berhasil mendapatkan sebagian kecil dari rune itu. Jangan khawatir, bekerja dengan saya. Petik 2 Long Chen berteriak dan blood drinker mulai bergemuruh. Runenya menyala. Dia menyerang binatang petir itu. Selamat menyerang binatang petir itu. Terima kasih. Terima kasih.